The Scorching Suns Nine Suns memberikan peningkatan kekuatan yang sangat besar, belum lagi saat musuh sedang lengah. Bahkan jika ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Luan dan dua orang di samping Ki, dan bahkan jika kekuatan ledakan tidak ada apa-apanya di depan mereka, api suci surga ke-9 saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika mereka berasal dari ras kematian, bahkan jika mereka memiliki kekuatan kematian, ketika api suci surga ke-9 dengan ganas menekan tubuh mereka, permukaan tubuh mereka segera terbakar. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan Ki. Ki juga telah memasuki alam surgawi. Logikanya, dengan bakatnya sendiri, dia seharusnya tidak bisa melakukan ini. Jelas sekali bahwa Spirit Rache telah memberinya banyak manfaat, secara paksa meningkatkan kekuatannya kerana ini. Namun, tubuhnya masih dipenuhi dengan Ki abadi dan bukan kekuatan kematian. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Luan, jadi ketika dia lengah dan tiba-tiba diledakan, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Nyala api menyulut permukaan tubuhnya, dan dia merasakan tubuhnya terbakar dengan cepat. Dibandingkan memuntahkan darah, dia lebih takut mati. Tidak peduli betapa sakitnya dia, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal dan bingung. Dia segera mengerahkan semua Ki abadi di tubuhnya dan dengan paksa mengusir api yang membakar di tubuhnya. Dia juga menyingkirkan api suci surga ke-9 yang kuat dan kacau di sekelilingnya, membentuk lapisan pelindung Ki abadi di sekelilingnya. Dua orang spirit Rache di samping Ki melakukan hal yang sama. Mereka segera mengerahkan kekuatan maut untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, lengah seperti ini menyebabkan keduanya mengalami luka serius, baik di permukaan maupun di dalam, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, tidak peduli betapa lemahnya Luan, dia masih berada di alam surgawi. Di alam yang sama, Luan pasti memiliki kualifikasi untuk menyakiti mereka saat mereka tidak waspada. Hah! Kedua orang spirit Rache itu meraung keras dan melepaskan semua kekuatan di tubuh mereka. Kekuatan yang kuat segera membersihkan semua api suci surga ke-9 dalam jarak ribuan kaki dari mereka. Bahkan kekuatan ledakan dari sembilan matahari-matahari yang terik tidak dapat menahan kekuatan dahsyat keduanya. Ruang yang sangat kacau dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan di mana-mana. Bahkan pergerakan pun dibatasi, apalagi keluar melalui ruang angkasa. Keduanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketika kekuatan kematian di sekitar mereka menyebar semakin jauh, kedua orang Rasro itu hendak pergi dengan Ki yang terluka parah. Tiba-tiba, tubuh kedua orang Rasro itu bergetar hebat, dan mereka segera berhenti bergerak. Ekspresi kedua orang spirit Rache segera menjadi sangat serius dan bahkan sedikit jelek. Hati mereka terasa berat saat mereka melihat sekeliling. Di samping mereka, ekspresi Ki bahkan lebih buruk lagi, dan wajahnya pucat. Ketika api menyebar jauh, ada empat orang berdiri di empat arah berbeda di sekitar mereka bertiga. Empat orang Semoku yang tubuhnya memancarkan cahaya putih, dan bahkan cahaya pelangi. Kedua orang spirit Rache secara alami sangat menyadari kekuatan semacam ini. Meskipun Semoku telah terperangkap di dalam bintang selama puluhan ribu tahun dan tidak dapat pergi, meskipun mereka berdua belum pernah melihat Ki Ilahi yang sebenarnya dan hanya membacanya dalam catatan, ketika kekuatan Ki Ilahi menyebar dan bersentuhan dengan kekuatan kematian mereka, naluri mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah musuh alami dari kekuatan kematian, musuh alami dari Rasroh. Adapun Ki, dia secara alami mengenal keempat orang ini. Hu, Liang, Ye, dan dia adalah empat menteri abadi Semoku yang terkenal. Justru karena mereka tahu betapa kuatnya keempat orang ini sehingga wajah mereka pucat dan putus asa. Meskipun dia memiliki dua orang Rasroh bersamanya, dia pasti tidak berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan keempat menteri abadi ini. Kedua orang spirit Rache secara alami memperhatikan wajah pucat Ki. Meskipun mereka bisa merasakan kekuatan pihak lain, mereka pasti tidak akan terlalu takut. Keduanya sangat meremehkan Ki, dan salah satu dari mereka langsung bertanya pada Ki, kamu kenal mereka? Ki benar-benar tercengang, tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat ini, mereka berdua semakin mengerutkan kening, dan mereka bahkan ingin menamparkan Ki dengan keras. Namun, meskipun Ki tidak menjawab, empat menteri abadi yang berjarak 15 ribu kaki jauhnya mendengar teriakan marah orang ini, dan mereka bersedia menjawab. Tentu saja dia mengenal kita. Hu berbicara, dan suaranya sangat jelas dan kuat saat dia berkata dengan keras, sebagai pengkhianat negara-negara berperang, kamu sebenarnya berkolusi dengan perlombaan kematian. Hari ini, tidak satu pun dari kalian bertiga yang akan melarikan diri. Begitu Hu berbicara, kedua orang spirit Rache itu segera mengerutkan kening. Tabu terbesar dari spirit Rache disebut Deat Rache. Sejak mereka memulai peradabannya, mereka selalu menyebut diri mereka ras roh. Baru setelah perang besar jutaan tahun yang lalu mereka bertemu Sengoku, dan Sengoku mulai menyebut mereka ras maut. Roh, dan, kematian, adalah konsep yang sangat berbeda. Meskipun mereka menggunakan kekuatan kematian, mereka tidak menganggap diri mereka sebagai ras kematian, namun sebagai ras roh yang mengendalikan hukum dunia dan menggunakan kekuatan kematian untuk memperoleh kehidupan kekal. Orang dari Sengoku ini sebenarnya menyebut mereka ras kematian, dan bahkan menggambarkan mereka saling berkolusi. Ini segera membuat wajah kedua orang spirit Rache berubah menjadi hijau. Sungguh arogansi, orang dari ras roh segera berteriak, dia telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Sengoku telah lama direduksi menjadi ras yang lebih rendah. Bagaimana Sengoku saat ini bisa dibandingkan dengan kita dari ras roh? Setelah ini dikatakan, giliran keempat menteri abadi yang berubah menjadi hijau. Itu benar, orang dari ras roh ini telah mengatakan bagian yang paling menyakitkan dari Sengoku. Sengoku dulunya adalah pemimpin dari empat ras besar, dan pemimpin seluruh galaksi. Namun kini, mereka mengalami kemunduran, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klan Hachiko. Di bawah pengawasan klan Hachiko, mereka berada dalam kondisi setengah mati. Ras roh masih merupakan ras roh yang asli, dan masih memimpin musuh melawan klan Hachiko. Mereka bahkan lebih unggul dalam melawan klan Hachiko. Sebagai perbandingan, Sengoku memang tidak mumpuni untuk membandingkan. Namun semakin sering hal ini terjadi, wajah keempat menteri abadi itu semakin berubah menjadi hijau, dan hati mereka menjadi semakin kejam. Bahkan saat menghadapi empat musuh, kedua orang spirit rache itu tidak takut. Jika mereka takut mati, mereka tidak akan datang ke planet ini untuk menjalankan misi ini. Dibandingkan kematian, mereka lebih mementingkan hal lain. Kalian berempat tidak bisa mengendalikan apinya sekarang, kata orang dari ras roh dengan suara yang dalam. Api ini berbeda dengan api klan Chu. Pasti apinya luan, kan? Di mana dia? Suruh dia keluar. Mendengar ini, keempat menteri abadi semakin mengernyit. Kata-kata pihak lain membuat mereka merasa diabaikan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan kedua orang ini terus bersikap sombong. Kamu segera membuka mulutnya dan berteriak pada tiga orang di kejauhan, serang. Membunuh. Kempat menteri abadi tidak menjawab kata-kata pihak lain. Segera, semua ki abadi mereka meletus, membentuk kekuatan mengerikan yang menelan ruang kacau di sekitar mereka. Ki abadi mereka bahkan terhubung, membentuk lingkaran besar yang menyelimuti tiga orang di tengah. Melihat ini, kedua orang spirit race itu mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mengharapkan pihak lain untuk menyerang, mereka berdua adalah orang-orang yang telah melakukan terlalu banyak misi, dan telah menyaksikan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak takut mati, dan tidak akan takut dengan aura empat menteri abadi. Mata kedua orang rasroh itu segera berubah menjadi merah darah, dan pada saat yang sama, darah segar mengalir keluar dari luka bakar mereka dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh mereka, membentuk jubah berwarna merah darah. Di saat yang sama, kekuatan keduanya melonjak dengan liar, tetapi letusan mereka tidak berhenti di situ. Pada jubah merah darah keduanya, pola dan pola aneh tiba-tiba muncul. Itu berbeda dari semua jubah berwarna merah darah yang pernah dilihat luan sebelumnya. Jubah berwarna merah darah sebelumnya hanyalah darah murni, tapi kali ini sangat rapi dan bersih. Setelah transformasi yang cepat, itu seperti jubah dengan ujung dan sudut. Tidak seperti sebelumnya, yang hanya berupa lapisan darah tebal di permukaan tubuh. Darah membentuk jubah itu, ini adalah jubah merah darah yang asli. Tak hanya itu, jubah berwarna merah darah tersebut memiliki corak dan corak khusus, dan sepertinya bisa berubah-ubah. Kemungkinan besar melalui perubahan ini, tubuh seseorang akan diperkuat ke arah dan derajat yang berbeda. Merasakan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari dua orang rasroh, keempat menteri abadi segera mengerutkan kening. Namun, Semoku juga memiliki kemampuan eksplosif, yang merupakan berkah dari kekuatan hidup. Segera, kekuatan keempat menteri abadi juga meningkat secara dramatis. Ki abadi di sekitar mereka membentuk cahaya tujuh warna khusus, dan mereka bergegas menuju orang-orang rasroh. Melihat ini, kedua orang rasroh mempersiapkan diri untuk bertempur, dan segera berteriak satu sama lain, apa yang kamu lakukan? Cepat dan serang. Merasakan energi kuat di sekitar mereka, mereka benar-benar ketakutan. 3052. Itu benar, Ki sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan karena perbedaan kekuatan. Saat dia masih di Semoku, dia tidak cukup kuat untuk merasakan kekuatan sebenarnya dari keempat menteri abadi ini, tapi dia kurang lebih mengetahuinya. Ketika dia memasuki alam surgawi dan melihat begitu banyak ahli alam surgawi dari Sukuroh, dia bahkan lebih sadar akan kekuatan keempat menteri abadi ini. Jika dia harus mengatakan, keempat menteri abadi ini bahkan lebih kuat dari anggota Sukuroh yang hilang setelah mengejar Luan setengah bulan yang lalu. Di sisi lain, kekuatannya baru saja memasuki alam surgawi. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan keempat orang ini. Dua orang di samping Ki bahkan lebih lemah daripada anggota Sukuroh yang hilang, dan jarak antara mereka dan keempat menteri abadi ini bahkan lebih besar. Sederhananya, Ki tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Jika kedua anggota Sukuroh ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan itu membuatnya merasa putus asa. Tidak semua orang bisa setenang Luan saat menghadapi lawan yang tidak terkalahkan. Setelah dua anggota Sukuroh meraung ke arah Ki, mereka memandangnya dengan niat membunuh. Anak ini benar-benar sampah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih berguna baginya, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Keduanya mengetahui kekuatan Ki, dan tahu bahwa mereka tidak dapat mengharapkan dia melakukan apapun dalam pertempuran ini. Mereka tidak bisa menyianyiakan energinya untuknya, dan segera terbang ke langit. Kempat menteri abadi berada di empat arah berbeda, tetapi mereka tidak mengelilinginya. Mereka tidak bisa lepas dari tanah. Semakin dalam mereka masuk, semakin keras pula tanahnya. Apalagi saat mereka berada sepuluh ribu kaki di bawah tanah, kekerasan tanah bukanlah sesuatu yang bisa mereka tembus. Hanya dengan terbang ke langit mereka dapat melarikan diri. Berpisah dan bertarung, salah satu anggota Sukuroh segera berteriak. Kalau tidak, kita tidak bisa melarikan diri. Anggota spirit ribe lainnya segera mengangguk. Keduanya sangat berpengalaman dalam pertempuran dan telah memikirkan hal ini. Jika keduanya bertarung bersama, berarti keempat arah akan dibatasi oleh orang-orang Semoku. Namun, jika keduanya melarikan diri ke arah berlawanan, berarti masing-masing hanya bisa menghadapi dua musuh. Saat pertempuran berlangsung, medan perang akan bergeser dan meluas. Begitu jarak mereka cukup jauh, mereka bisa melarikan diri setidaknya ke dua arah. Pakaian merah darah mereka berkibar keras saat mereka terbang, tapi tidak banyak darah yang tumpah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pakaian itu. Ketika empat menteri abadi melihat mereka berdua terbang ke arah yang berlawanan, mereka segera berbalik dan mengejar mereka, ingin menghentikan mereka. Tapi jangan lupa masih ada Ki di bawah. Ki tidak mengikuti keduanya ke langit. Sebaliknya, dia berdiri di udara di atas jurang maut. Perintah Seng adalah menangkap mereka hidup-hidup jika bisa, dan membunuh mereka di tempat jika tidak bisa. Hal yang sama terjadi pada mereka bertiga. Situasi saat ini setara dengan tiga musuh yang terpisah satu sama lain. Ki harus memiliki satu orang untuk merawat mereka. Ki lemah dan mudah ditangkap. Meskipun empat menteri abadi ingin membunuh Ki di tempat karena Ki tidak memiliki informasi sebanyak dua anggota Sukuroh, mereka memutuskan untuk membiarkan Ki hidup-hidup karena Seng pasti akan menjatuhkan hukuman mati padanya ketika mereka kembali. Salah satu dari mereka memandang Ki sementara tiga lainnya mengejar keduanya di langit. Suara mendesing. Keempat menteri langit bekerja sama dengan baik. Mereka tidak perlu berbicara sama sekali. Mereka hanya bertukar pandang dan liang segera terbang menuju Ki. Ketiga menteri langit yang diselimuti kekuatan berkah segera mengejar kedua menteri surgawi yang berusaha melarikan diri. Ki menyaksikan tanpa daya ketika liang bergegas ke arahnya. Matanya hampir keluar dari rongganya dan wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah dia ketakutan setengah mati. Dia tahu apa yang telah dia lakukan dan apa yang akan terjadi jika dia ditangkap oleh Sengoku. Dia tahu bahwa dia harus melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya sama sekali. Dibandingkan dengan dua menteri surgawi yang mengejar dua anggota Sukuroh, liang adalah orang pertama yang mencapai Ki. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju dadaki dengan teknik abadi yang kuat. Ledakan. Hah. Kekuatan di tubuh Ki segera hilang. Pukulan itu menyebabkan dia memuntahkan darah. Dia sudah terluka para akibat ledakan api. Setelah menerima pukulan ini, dia berada di ambang kematian. Cahaya di matanya meredup dan semua Ki serta darahnya padam. Dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan pingsan di tempat. Satu pukulan dan Ki hampir jatuh ke dalam jurang. Tapi liang tidak membiarkan Ki lepas dari pandangannya. Dia segera menggunakan Ki abadi untuk menutupi dan menekannya. Bahkan jika Ki tersingkir, liang tidak berani pergi untuk membantu. Tidak ada yang pasti. Bahkan jika dia mengiraki tidak akan bangun selama beberapa jam, dia tidak berani membuat janji seperti itu. Dia harus tinggal di sini dan menyaksikan pertempuran di langit. Di langit, ketiga Menteri Langit berhasil mengejar dua anggota Sukuroh yang melarikan diri. Di antara mereka, Ye dan He bertarung melawan anggota Sukuroh yang lebih tinggi, sementara Hu melawan anggota Sukuroh yang lebih pendek. Saat kedua belah pihak bertemu, jarak antara medan perang sudah lebih dari 13 ribu kaki. Meski jaraknya tidak jauh, itu berarti kedua anggota Sukuroh telah berhasil menjauh dari medan perang. Ketiga Menteri Langit itu tidak bodoh. Secara alami, mereka tahu apa yang direncanakan oleh kedua anggota Sukuroh. Oleh karena itu, sementara ketiga Menteri Surgawi bertarung sekuat tenaga untuk menjatuhkan anggota Sukuroh, mereka juga mencoba mengendalikan arah anggota Sukuroh. Mereka ingin memaksa kedua anggota Sukuroh itu kembali. Dengan cara ini, mereka akan mendapat keuntungan lebih besar. Hu bertemu dengan anggota Sukuroh. Meskipun anggota Sukuroh tidak sekuat Hu, keinginannya untuk bertarung begitu kuat hingga mengejutkan. Dia meraung marah dan langit di sekelilingnya segera berubah. Bintik-bintik cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Meski setiap titik cahayanya tidak besar, diameternya masih 10 kaki. Itu jauh lebih besar dari tubuh manusia. Saat titik cahaya merah darah ini muncul, mata Hu menjadi dingin. Meskipun dia telah membunuh orang-orang yang mengolah batu bulan merah gunung berdarah, dia tidak pernah benar-benar bertarung melawan anggota Sukuroh. Dia belum pernah melihat teknik seperti itu. Merasakan energi kematian yang kuat di sekelilingnya, Hu mengerutkan kening. Dia tidak berani gegabuh dan segera mengaktifkan teknik surgawinya. 10.000 Dewa Roh Surgawi. Hu meraung. Segera, untayan kisurgawi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan titik cahaya berwarna merah darah. Kisurgawi putih membentuk pola dan pola khusus yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berubah menjadi pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang seolah menopang langit dan bumi. Celestial Ki yang kuat ditekan oleh mereka. Hu segera mengendalikan pilar cahaya yang menyilaukan ini untuk menabrak cahaya merah darah. Ledakan. Lampu merah darah dan guru surgawi bertabrakan. Namun, saat mereka bertabrakan, Hu mengerutkan kening. Apakah lampu merah darahnya terlalu kuat? Tidak. Sebaliknya, itu terlalu lemah. Ketika lampu merah darah dan guru surgawi bertabrakan, lampu merah darah segera menghilang. Tidak ada banyak energi kematian di dalamnya dan bahkan tidak dapat menghancurkan guru surgawi dari guru surgawi. Lebih penting lagi, ini jelas bukan kekuatan lawannya. Dengan kata lain, lawannya menggunakan tipuan. Ya, itulah kebenarannya. Anggota Sukuro ini tidak mau bertarung sama sekali. Dia hanya ingin melarikan diri. Menurut intelijen, anggota semoku itu ditahan oleh klan Hachiko. Namun, dengan kemunculan empat menteri langit secara tiba-tiba, mungkin akan ada bala bantuan nantinya. Karena itu, dia tidak mau melawan. Mereka juga secara akurat menebak mentalitas anggota semoku. Ia tak berani meremehkan lawannya di pertemuan pertama. Oleh karena itu, orang ini menggunakan sedikit kekuatannya untuk menggertak dan menggunakan kekuatan aslinya untuk berlari dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, dia telah melewati kepala Hu. Dia telah jatuh ke dalam jebakan. Hu mengertakan gigi. Dia tidak menyangka anggota Sukuro begitu licik. Namun, dia tidak bisa membiarkan anggota Sukuro melarikan diri dengan mudah. Dia hanya melewati kepalanya. Pertempuran masih jauh dari selesai. Segera, Hu meraung dan mengendalikan pilar surgawi di belakangnya. Segera, puluhan pilar surgawi besar terbang menuju anggota Sukuro. Jelas sekali mereka ingin mengelilinginya. Melihat ini, anggota Sukuro tidak mengubah postur menyerangnya. Dia fokus untuk melarikan diri. Dia hanya perlu menangani bagian depan. Tidak masalah jika dia diserang dari arah lain. Bukan karena dia tidak bisa terluka. Itu sudah cukup selama dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Oleh karena itu, jubah merah darah anggota Sukuro bersinar lebih terang. Lapisan pertahanan khusus berwarna merah darah terbentuk di sekelilingnya. Di saat yang sama, dia menggunakan sebagian besar kekuatannya dan menekan ke depan. Ledakan. Segera, lampu merah darah meledak dan membentuk gambar ilusi besar di depan anggota Sukuro. Ia menerkam ke depan seperti iblis ganas dan langsung menuju pilar surgawi. Ia ingin memblokir serangan anggota Sukuro. Melihat ini, Hu tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan iblis berwarna merah darah itu menghantam pilar surgawi. Jika tidak, pilar surgawi kemungkinan besar akan kehilangan efektivitasnya dan bahkan tidak akan meledak. Merusak. Hu meraung. Segera, lusinan pilar surgawi meledak dengan cahaya yang menyelaukan dan menerangi seluruh langit malam. Kemudian. Gemuruh. 3053. Di tengah malam, dunia terang-benderang seperti siang hari. Pilar abadi yang meledak terlebih dahulu langsung menelan area luas di langit. Beberapa di antaranya meledak ke arah iblis merah itu. Gemuruh. Dalam ledakan tersebut, kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Energi abadi dan energi kematian bercampur menjadi satu. Ini mungkin pertama kalinya dalam lebih dari 10.000 tahun energi abadi dan energi kematian berbenturan begitu intens. Namun, kali ini, orang dari Rasroh lebih unggul. Setan merah adalah kekuatan penuh dari orang Rasroh, sedangkan lusinan pilar abadi hanyalah sebagian dari kekuatan penuh Hu. Pilar abadi yang diterkam iblis hanyalah sebagian dari kekuatannya. Perbedaan kekuatan keduanya tidak terlalu besar. Iblis merah pasti lebih unggul dan memblokir semua energi abadi yang meledak di depan orang Rasroh. Ia dengan paksa menerkam ke depan untuk membuka jalan bagi orang Rasroh untuk melarikan diri. Adapun serangan dari samping dan belakang, orang spirit raceh menggunakan kekuatan lapisan pertahanan untuk memblokirnya. Untungnya, ini hanya sebagian dari kekuatan pilar abadi. Bahkan lapisan pertahanan orang spirit raceh hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya dan segera dihancurkan oleh energi abadi. Namun, energi abadi yang melonjak ke depan terhalang oleh pakaian merah tua itu. Meskipun orang spirit raceh mendengus dan darah mengalir ke mulutnya, itu saja. Dia tidak mengalami luka serius. Sebaliknya, dia menggunakan momentum itu untuk maju lebih cepat. Melihat ini, ekspresi Hu langsung berubah serius dan dia mengejar orang Rasroh itu dengan kecepatan penuh. Ini adalah pertama kalinya Sengoku bertarung melawan deat raceh di delapan era kuno. Jika dia membiarkan orang Ras Maut melarikan diri di hadapannya, dia akan kehilangan muka seumur hidupnya. Bahkan jika orang-orang Sengoku tidak mengejeknya, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Dia harus membunuh orang ini. Segera, niat Hu berubah dari menangkapnya hidup-hidup menjadi membunuhnya karena dia tahu bahwa mustahil menangkapnya hidup-hidup sambil mempertahankan kekuatannya. Itu cukup untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada tiga lainnya. Dia menginginkan nyawa orang ini. Hu maju ke depan dengan kecepatan penuh. Setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya, kecepatan ledakannya sangat cepat. Ditambah dengan kekuatan berkah di sekelilingnya, dia dengan paksa mengejar orang Spirit Raceh dan menutup jarak. Orang dari Rasroh, yang berjarak sekitar 50 ribu kaki dari Hu, tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia segera melepaskan kekuatannya ke arah Hu, ingin menghentikan gerak maju Hu. Namun, saat melihat orang Spirit Raceh menyerang, Hu segera melepaskan serangannya sendiri. Kecepatan serangannya bahkan lebih cepat untuk menghentikan orang Spirit Raceh melarikan diri. Secara logika, Hu seharusnya lebih unggul. Namun, pada ketinggian 50 ribu kaki, orang dari Rasroh seharusnya bisa berhenti dengan paksa. Namun kenyataannya tidak demikian. Meski Hu lebih unggul, keunggulannya tidak terlihat jelas. Ini karena teknik gerakan Rasroh lebih unggul dibandingkan dengan Rashu. Rasroh dapat menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindari beberapa serangan, namun Rashu jarang mampu melakukannya. Alhasil, jarak keduanya pun semakin mendekat dengan sangat lambat. Di sisi lain, karena klan Spirit Raceh telah keluar dari pengepungan dan berhasil membawa Hu semakin jauh, klan Spirit Raceh yang Ye dan He serang sekarang memiliki dua rute pelarian. Namun kenyataannya, arah pelarian mereka menjadi lebih luas karena Ye dan He tidak mungkin mempertahankan serangan penjepit terhadap astral sepanjang waktu. Sangat mudah bagi mereka untuk berlari ke arah yang sama. Bertarung dua lawan satu, individu Spirit Raceh yang lebih tinggi berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar daripada rekannya. Kamu dan dia sama-sama terlalu kuat. Bahkan jika mereka menggunakan tipuan, mereka hanya akan dapat membingungkan salah satunya. Yang lain akan terus menyerang tanpa terpengaruh. Kerugian individu Spirit Raceh ini sangat jelas. Karena itu, pikirannya sepenuhnya terfokus untuk melarikan diri daripada bertarung. Melarikan diri dari tangan dua menteri abadi yang kuat berarti dia harus membayar harga yang mahal. Individu Spirit Raceh ini sudah bersiap untuk terluka parah atau bahkan kehilangan anggota tubuhnya. Selama dia bisa melarikan diri, dia rela menanggung segala jenis cedera. Itu hanya sebuah perdagangan, jadi itu sepadan. Hah! Individu Spirit Raceh secara paksa melepaskan diri dari serangan penjepit Ye dan He dan menyerbu lebih tinggi lagi ke udara, mencapai ketinggian 24 ribu kaki. Pada ketinggian ini, apakah itu untuk individu Spirit Raceh atau untuk Ye dan He? Tekanannya sangat jelas. Terlebih lagi, suhunya sangat menusuk tulang, menyebabkan mereka bertiga merasa sangat dingin. Sebenarnya, dalam keadaan normal, Ye dan He tidak perlu mengejarnya hingga ketinggian seperti itu, tetapi mereka khawatir individu Spirit Raceh tersebut memiliki metode pelarian yang aneh. Mereka tidak berani lengah dan hanya bisa mengejarnya. Kamu dan dia terbang ke depan dan belakang individu Spirit Raceh. Kamu segera membuka mulutnya dan meraung, siapkan formasi. Mendengar ini, dia tidak perlu menjawab. Dia segera melepaskan semua kiabadi di tubuhnya. Kamu melakukan hal yang sama. Segera, dua piringan dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki muncul. Cakram tersebut berbentuk seperti topi bambu, dengan tonjolan setengah bola di tengahnya. Mereka berdiri secara horizontal di udara. Keduanya masing-masing menggunakan setengah dari cakram, dan bersama-sama, mereka dapat secara paksa menekan individu Rasroh di tengah bola. Mereka berdua sangat yakin bahwa selama individu Spirit Raceh terjebak, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ketika dua cakram kiabadi raksasa muncul, satu di kiri dan satu lagi di kanan, individu Spirit Raceh segera merasakan bahaya yang fatal. Meskipun bola di tengah cakram hanya lebarnya 30 ribu kaki, lebar keseluruhan cakram lebih dari 10 ribu kaki. Kecepatannya juga sangat cepat, sehingga sangat sulit untuk melarikan diri. Individu Spirit Raceh tahu bahwa dia harus memberikan segalanya. Kalau tidak, dia akan benar-benar tamat. Ah! Individu Spirit Raceh segera menjerit ketakutan. Seolah-olah dia sudah gila, dia melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Cahaya merah darah di matanya menjadi lebih jelas, seolah-olah telah menelan matanya. Namun, di saat yang sama, dia melepaskan energi yang lebih kuat. Ketebalan bola di tengah jelas lebih besar daripada permukaan luar, sehingga individu Spirit Raceh segera menyerbu keluar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa terjebak di dalam bola. Individu Spirit Raceh masih mampu menyerang dari jarak 30 ribu kaki. Dengan begitu banyak energi, dia pasti tidak bisa bergerak secepat Individu Spirit Raceh. Meski begitu, Ye dan He yakin mereka bisa menangkap orang ini. Bahkan jika itu adalah permukaan luar, itu sudah cukup untuk menekan orang ini secara paksa. Suara mendesing. Individu Spirit Raceh berhasil keluar dari pengepungan bola dan tiba di tengah-tengah dua permukaan. Saat ini, kedua permukaan itu berjarak kurang dari 2 ribu kaki darinya, dan masih ada 4 ribu kaki lagi yang harus dilalui. Meski begitu, dia harus menagih. Wajah Individu Spirit Raceh sangat ganas. Pembulu darahnya menonjol, dan juga merah darahnya berkibar keras saat dia menyerang ke depan. Darah bahkan muncrat. Ketika dia berlari sejauh hampir 3 ribu meter, kedua sisi permukaan datar akhirnya mencapai dia. Kurang dari 100 kaki. Merasakan Ki Abadi yang menakutkan menekannya, Individu Rasroh itu merasa seolah-olah dia akan mati lemas. Ini bukanlah teknik keabadian biasa. Itu adalah teknik abadi yang mengandung kekuatan formasi. Satu tambah satu lebih besar dari dua. Dalam menghadapi bahaya, Individu Spirit Raceh tidak menyerah. Sebaliknya, dia telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Dia tiba-tiba membuka tangannya lebar-lebar. Ah! Segera, Ki Abadi yang ganas meledak dari telapak tangannya, membentuk bidang Ki Abadi selebar lima kaki di kedua sisi. Seperti perisai, itu terhubung dengan tubuhnya dan membentuk pertahanan pendukung. Setelah itu, pesawat Immortal Ki bertabrakan dengan pesawat Immortal Ki. Ledakan. Tubuh Individu Spirit Raceh bergetar hebat. Segera, Ki dan darah di tubuhnya mulai bergejolak. Namun, dia, yang sudah bersiap, dengan paksa menekannya. Sementara Individu Spirit Raceh terluka, kedua permukaan diblokir dengan paksa, mencegah Individu Spirit Raceh dihancurkan. Kedua permukaan itu bertabrakan dengan keras dengan bidang Immortal Ki. Pada titik kontak, sejumlah besar energi Ki Abadi dikonsumsi, dan Ki Abadi meledak ke segala arah. Pada saat yang sama, tubuh Individu Spirit Raceh hanya berhenti sejenak. Meski kecepatannya sangat berkurang, dia tidak berhenti. Dia dengan paksa menggunakan lengannya untuk membentuk perisai untuk memblokir serangan pesawat Immortal Ki dan terus menyerang. Perisai itu segera meninggalkan bekas yang dalam di kedua permukaan, menghancurkan pola Ki Abadi di permukaan. Melihat ini, tubuh Ye Yuhei bergetar. Dia tidak menyangka Individu Spirit Raceh mampu menahan tekanan. Segera, keduanya bergerak ke arah itu. Mereka ingin menggunakan kecepatan mereka untuk mengurangi kecepatan Individu Spirit Raceh. Dengan cara ini, akan sulit bagi Individu Spirit Raceh untuk keluar dari dua permukaan tersebut. Bahkan jika itu hanya penindasan pesawat Immortal Ki, jika itu berlangsung terlalu lama, itu dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Individu Spirit Raceh. Ye Yuhei segera pindah. Bergerak dengan dua permukaan tersebut, dia segera menimbulkan dampak besar pada pelarian Individu Spirit Raceh. Pesawat Immortal Ki memang sangat sulit untuk ditanggung oleh Individu Spirit Raceh. Seolah-olah anak panah yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya pada saat yang bersamaan. Tindakan Ye Yuhei segera membuat Individu Spirit Raceh tidak mungkin melarikan diri sesuai rencana aslinya. Dengan kata lain, Individu Spirit Raceh sekarang hanya punya dua pilihan. Dia bisa saja ditekan sampai mati, atau dia bisa memaksa keluar dari kedua permukaan itu. Tanpa ragu, Individu Spirit Raceh memilih yang terakhir. 3054 Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk mengisi daya dari satu sisi? Kamu dan dia secara alami menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Klan Spirit Raceh. Anggota Klan Spirit Raceh menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah dirinya pingsan. Kalau tidak, begitu dia kehilangan dukungannya, dia tidak akan bisa mendorong pesawat itu menjauh. Sekarang, satu-satunya cara untuk keluar dari satu sisi adalah dengan berbalik dan menggunakan lengannya untuk menyerang ke satu arah. Masih ada peluang, tapi hanya ada satu peluang. Hidup dan mati akan diputuskan saat ini. Anggota Klan Spirit Raceh dengan panik mengaktifkan energi kematian di tubuhnya. Dia tidak peduli apakah dia terluka parah atau bahkan mengalami luka tersembunyi. Energi kematian di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berbalik dan menarik kembali lengannya. Saat dia berbalik, formasi abadi yang telah kehilangan dukungannya menekannya. Anggota Klan Spirit Raceh berputar ke kiri dan pada saat yang sama meninju dengan tangan kanannya. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini dan meninju ke arah pesawat. Pengorbanan darah. Jubah darah yang melingkari tinjunya meledak. Ditambah dengan energi kematian di tubuhnya, kekuatan serangan ini melampaui batas sebelumnya. Dan sebagainya. Ledakan. Satu sisi formasi abadi yang ye kendalikan meledak, membentuk lubang besar yang lebarnya lebih dari 10 ribu kaki. Itu rusak. Anggota Klan Spirit Raceh telah menggunakan tekanan dari formasi abadi di kedua sisi dan kekuatan ledakannya sendiri untuk memaksa lubang di satu sisi formasi abadi. Tetapi pada saat yang sama, apakah itu formasi abadi di depannya atau formasi abadi di belakangnya, pandangan anggota Klan Spirit Raceh menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Untungnya, anggota Klan Spirit Raceh bertahan dan tidak pingsan. Dia memaksa dirinya untuk maju dan keluar dari formasi abadi yang sangat sulit untuk dihancurkan. Arah yang dia tuju adalah sisi kiri ye. Dia menyerang ke arah kiri dengan sekuat tenaga. Karena formasi abadi begitu besar, itu menghalangi dia untuk mengejarnya. Dia hanya bisa mengandalkan ye. Wajah ye telah berubah menjadi hijau karena dia telah membuat lubang dalam formasi abadinya. Selanjutnya, jika dia berbalik untuk mengejar Klan Spirit Raceh, dia harus memutuskan hubungannya dengan formasi abadi. Hal ini menyebabkan wajah ye menjadi semakin jelek. Tetapi bahkan jika dia terluka, dia tidak bisa membiarkan anggota Klan Spirit Raceh melarikan diri. Terlebih lagi, luka anggota Klan Spirit Raceh ini jauh lebih serius daripada miliknya. Dia juga segera memutuskan hubungannya dengan formasi abadi dan mengejar anggota Klan Spirit Raceh. Tapi tidak peduli apa, Klan Spirit Raceh telah keluar dari pengepungan mereka dan terbang ke arah yang berlawanan dari rekannya. Tidak diragukan lagi, hal ini meningkatkan kesulitan untuk membunuhnya, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Di sisi lain, pengejaran antara Hu dan Spirit Raceh terus berlanjut. Dibandingkan dengan Ye dan He, pihak Hu menemui jalan buntu dengan tentara Spirit Raceh. Para prajurit Spirit Raceh tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Setidaknya, mereka masih bisa melihat pertempuran dari jauh. Hu terus menggunakan serangan kuat untuk membatasi pergerakan lawannya, memaksanya bertarung dalam jarak tertentu. Namun, teknik gerakan kultifator Spirit Raceh ini sangat kuat. Kemampuan pertarungan jarak dekatnya juga sangat kuat. Meskipun terjebak oleh Ki Abadi, dia berhasil menembus pengepungan berkali-kali. Meski terus berlari, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan. Setelah melepaskan begitu banyak Ki Abadi dan tidak mampu menjatuhkan lawannya, Hu juga merasakan banyak tekanan. Dialah yang menyerang selama ini, sementara pihak lain berlari dan bertahan. Secara keseluruhan, dia telah mengonsumsi lebih banyak energi dibandingkan pihak lain. Meski dia kuat, menyeretnya keluar seperti ini jelas bukan solusi. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Dia juga menyadari bahwa medan perang semakin menjauh darinya. Setelah dia membunuh individu Spirit Raceh ini, dia akan dapat kembali dan mendukung mereka. Aku tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Hu mengerutkan kening. Sekali lagi, dia mengendalikan semua pita Ki Abadi di udara untuk menyelimuti individu Spirit Raceh. Ini berarti bahwa meskipun individu Rasro ingin melarikan diri, dia hanya dapat melarikan diri dalam jarak 4.000 kaki darinya. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Memang benar demikian, individu Spirit Raceh mengandalkan teknik gerakannya yang cerdik untuk secara paksa menerobos beberapa pita Ki Abadi. Setelah itu, dia memaksa keluar dari pengepungan Ki Abadi. Namun, saat individu Spirit Raceh bergegas keluar, matahu langsung berubah dingin. Dia mulai bergerak. Hu segera mengambil satu langkah ke depan dan menginjak tanah dengan keras pada ketinggian 15.000 kaki di udara. Di saat yang sama, dia meraung marah. Formasi, bangkit. Suara Hu segera bergema dengan keras antara langit dan bumi. Segera, kekuatan mengerikan muncul dari kaki kanannya. Dengan kaki kanannya sebagai pusatnya, Ki Abadi dengan cepat menyebar di udara setinggi 15.000 kaki di udara. Ki Abadi menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada pita Ki Abadi. Selain itu, itu tidak membentuk bidang Ki Abadi biasa. Sebaliknya, itu membentuk pola formasi khusus yang sangat kokoh dan tembus cahaya. Itu langsung membentuk formasi besar di udara, dengan diameter lebih dari 10.000 kaki. Dalam formasi abadi yang terbentuk, ada cahaya yang sangat menyilaukan yang memancar dari setiap pola. Seolah-olah cahayanya menembus langit dan bumi. Formasi ini segera menyapu ke ketinggian 3.000 kaki di bawah individu Spirit Raceh. Selain itu, Ki Abadi yang menakutkan melonjak ke atas seperti anak panah. Individu Spirit Raceh segera melepaskan kekuatan kematian untuk memblokirnya. Ini hanya sebagian kecil dari jangkauan kekuatan, jadi tidak sulit bagi individu Spirit Raceh untuk memblokirnya. Namun, bagian tersulitnya masih belum tiba. Ketika cahaya dari formasi abadi menembus individu Rasroh dan dihadang olehnya, seluruh formasi abadi segera bergetar hebat. Cahaya yang menembus pola itu segera berubah arah. Itu berubah dari arah aslinya yang lurus ke atas menjadi menusup ke arah individu Spirit Raceh. Meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada individu Spirit Raceh, individu Spirit Raceh langsung terkejut. Karena ini berarti dia dikunci oleh seluruh formasi abadi. Selanjutnya, formasi abadi kemungkinan besar akan mengincar dan mengikatnya. Penilaian individu Spirit Raceh sangat tepat. Formasi abadi yang baru saja tersebar lebih dari 10 ribu kaki di udara segera bergerak dan membungku. Semua berkas cahaya vertikal diarahkan ke Megalosaurus dari individu Spirit Raceh. Formasi abadi secara bertahap membentuk pengepungan. Tidak ada keraguan bahwa itu pada akhirnya akan membentuk sebuah bola. Dia tidak bisa dikepung. Individu Spirit Raceh dapat merasakan betapa kuatnya formasi abadi itu. Sebagai ahli teknik gerak, secara naluria ia ingin menggunakan teknik geraknya untuk melarikan diri. Karena itu, dia langsung terbang ke atas. Dia ingin bergegas ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari formasi abadi. Namun, Hu juga pindah. Hu segera terbang menuju langit dan sekali lagi melepaskan ki abadi untuk menyerang individu Spirit Raceh. Dia ingin memblokir rute pelarian individu Spirit Raceh. Baginya, ini sama sekali tidak sulit. Saat dia melihat Hu bergerak, hati individu Spirit Raceh menjadi dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa formasi abadi tidak membutuhkan Hu untuk mengendalikannya. Sebaliknya, ia bisa menyerangnya secara otomatis setelah mengunci dirinya. Dengan cara ini, Hu pasti bisa memblokirnya. Ketika saatnya tiba, keduanya akan dikelilingi oleh formasi abadi. Kekuatan Hu hanya akan meningkat dan dia pasti akan mati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang formasi abadi alih-alih terbang ke atas. Sekarang Hu telah membebaskan dirinya untuk melawannya, dia tidak bisa menggunakan serangannya untuk menerobos formasi abadi. Hu pasti akan memblokir serangannya. Dalam sekejap, dia menemui jalan buntu. Individu Spirit Raceh benar-benar bingung. Pitaki abadi di belakangnya mengejarnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri dari formasi abadi. Sekarang dia benar-benar berada di ambang kematian, dia akan menerobos tanpa menahan diri. Ini juga merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Spirit Raceh dibandingkan Sengoku. Meskipun Sengoku juga memiliki kekuatan ledakan, ia tidak memiliki kekuatan ledakan yang sama dengan Spirit Raceh. Sebaliknya, keadaannya selalu terkendali. Dalam krisis ini, individu Spirit Raceh secara langsung menggunakan kartu truf terhebatnya. Benar sekali, itu adalah pengorbanan darah. Namun, tingkat pengorbanan darah ini lebih besar daripada pengorbanan Luan. Ini karena Luan hanya bisa menggunakan darah yang telah dia pukul untuk melakukan pengorbanan darah. Dia tidak bisa mengeluarkan darahnya sendiri. Namun, individu Spirit Raceh berbeda. Jubah darahnya dan sejumlah besar darah di tubuhnya yang terhubung dengan jubah darah adalah sumber pengorbanan darah. Dalam krisis ini, individu Spirit Raceh sepenuhnya melepaskan kekuatan jubah darah. Segera, dengan individu Rasroh sebagai pusatnya, cahaya merah darah yang sangat menyilaukan dan menakutkan menembus langit dan bumi. Kekuatan mengerikan bahkan menembus seluruh pitaki abadi dan formasi abadi. Tidak ada cahaya yang bisa menghalangi cahaya merah darah ini. Merasakan kekuatan ini, bahkan Hu pun merasakan jantungnya berdebar. Namun, sebagai anggota Semoku, keyakinan mutlaknya membuatnya tidak mungkin mundur. Biarpun dia terluka parah atau bahkan terbunuh, dia harus menekan lawannya. Mengembun, Hu meraung sekuat tenaga. Pada saat yang sama, individu Spirit Raceh meraung ke langit dengan suaranya yang paling keras. Pengorbanan. Kemudian, Bas Gemuruh 3055 Malam yang gelap langsung ditelan oleh cahaya merah darah. Bahkan cahaya ki abadi dihancurkan oleh cahaya merah darah yang kuat. Yang tersisa hanyalah warna darah. Langit dan jurangnya sama. Lampu merah darah tidak menghilang untuk waktu yang lama. Penglihatan dan indera setiap orang dipenuhi dengan kekuatan kematian. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pengorbanan darah. Pakaian berwarna merah darah dan pengorbanan darah sangat menakutkan. Gemuruh Dalam ledakan tersebut, suara yang mengerikan membuat telinga orang sakit. Dalam ledakan pengorbanan darah, sabuki abadi dan arai abadi hancur total. Mereka hancur dan lenyap sama sekali. Hu, yang hanya berjarak 2000 kaki dari orang Spirit Raceh, menerima serangan dari jarak dekat. Meskipun dia telah mengaktifkan pertahanannya tepat waktu, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan dan kekuatan pengorbanan darah. Meledakan semua kekuatan dalam darah secara langsung adalah kemampuan unik dari Spirit Raceh. Itu lebih cepat dan lebih kuat dari serangan apapun. Setelah menerima ledakan, meskipun Hu lebih kuat, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya segera dikirim terbang. Dia terbang lebih dari 17 ribu kaki sebelum berhenti dengan paksa. Pengorbanan darah adalah kekuatan yang hanya akan digunakan oleh orang-orang rasroh ketika mereka tidak punya pilihan lain. Pakaian berwarna merah darah dan pengorbanan darah sangat berbahaya bagi tubuh. Jika bukan karena situasinya, orang Spirit Raceh tidak akan menggunakan metode seperti itu. Tapi karena dia telah membuat keputusan seperti itu, dia tidak bisa melawan karena dia terluka parah. Dia harus memanfaatkan waktu yang dia menangkan untuk melarikan diri. Orang Spirit Raceh tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh rasa pusing tersebut. Setelah pengorbanan darah meledak, dia segera menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbang kekejauhan. Tersembunyi oleh ledakan kekuatan maut, dia dengan cepat menghilang dari pandangan dan indra Hu. Ketika kekuatan kematian menyebar sedikit, Hu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir cahaya merah darah di langit. Namun ketika dia menyadari bahwa musuh telah benar-benar menghilang, dia langsung bergegas maju tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu apakah musuh telah melarikan diri ke arah ini, dia harus mengejar. Tidak peduli seberapa jauh dia mengejar, dia harus mengejar. Dia tidak bisa membiarkan orang rasroh lepas dari tangannya. Hu segera mengejar kekejauhan dan dengan cepat menghilang dari dunia ini. Dia, yang berjaga di samping Ki, telah melihat pertempuran antara kedua belah pihak. Sejujurnya, dia sangat cemas. Melihat kedua orang spirit Rache berhasil melarikan diri kekejauhan, jika dia hanya menangkap salah satu dari mereka, itu tidak akan banyak gunanya. Bagaimanapun, Ki pasti tidak tahu sebanyak dua orang rasroh. Sisi Ye Yuhe masih baik-baik saja, tapi situasi Hu cuy tidak optimis. Dia baru saja melihat ledakan itu. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain bisa meletus dengan kekuatan sekuat itu, tapi jika itu terjadi lagi, Hu pasti dalam bahaya. Apa yang harus dilakukan? River memandang Ki yang ada di sampingnya. Dia tidak ingin dikekang oleh pengkhianat ini. Pertempuran itu sangat membutuhkannya. Dia tidak ingin datang ke sini dan tidak melakukan apapun. Dia tidak ingin membiarkan musuh lolos dari pandangannya. Ini adalah kompromi antara keduanya. Dia segera menggunakan Ki abadinya untuk membuat susunan abadi di sekitar Ki, menjebaknya di udara. Bahkan jika dia tidak terluka, mustahil baginya untuk melarikan diri dari formasi ini, apalagi fakta bahwa dia berada di ambang kematian. Setelah menyiapkan susunan abadi, dia segera bergerak dan mengejar Hu dengan kecepatan penuh. Alhasil, langit segera menjadi cerah. Kekuatan kematian dan Ki surgawi terus menyebar keluar, menyebabkan kekuatan yang memenuhi dunia ini berangsur-angsur berkurang. Ini berarti serangan terhadap ruang angkasa menjadi semakin kecil. Ruang tersebut juga secara bertahap berubah dari kekacauan ekstrim menjadi kekacauan normal sebelum pulih dengan cepat dan menjadi ruang yang stabil. Arai abadi melayang di atas jurang, dan ruang di sekitarnya berangsur-angsur menjadi stabil. Ki masih terjebak, tetapi setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba bergerak. Ki, yang berada di ambang kematian, dengan paksa melepaskan sejumlah kekuatan dan membuka cincin luar angkasanya. Segera, sebuah pil terbang keluar dan masuk ke mulutnya. Setelah dia menelan pil itu, sejumlah besar Ki surgawi keluar dari tubuhnya. Cahaya putih bersih menyelimuti tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan lukanya. Jangan lupa, Ki adalah putra Seng, dan posisi Seng di Sengoku adalah yang kedua setelah Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi. Seng bisa saja meminum banyak pil, dan sebagai putra Seng, tidak mengherankan jika Ki memiliki pil surgawi, apalagi pil penyembuhan lainnya. Faktanya, garis keturunan Ki masih berupa Ki surgawi. Saat itu, setelah Ki melarikan diri dari wilayah abadi, dia bertarung melawan Yao dan si cantik yang dilautan. Apa yang dia gunakan masih Ki abadi, tetapi seni abadi yang dia gunakan adalah seni yang dilarang oleh wilayah abadi. Setelah bersekutu dengan Sukuroh, Sukuroh memiliki kemampuan untuk mengubah garis keturunan seseorang secara paksa dan mengendalikan kekuatan kematian, seperti kolam surgawi Sengoku. Namun, cara ini tidak dapat digunakan pada masyarakat Sengoku. Mau bagaimana lagi, Ki surgawi dan kekuatan kematian adalah musuh alami. Kolam surgawi tidak dapat mengubah garis keturunan Sukuroh, dan Sukuroh tidak dapat melakukan hal yang sama dengan Ki surgawi. Ki surgawi meledak, dan luka Ki dengan cepat sembuh, dan dia memperoleh kekuatan. Ki perlahan berdiri dari tanah. Dahinya dipenuhi keringat, dan dia memaksakan dirinya ke tepi barisan abadi. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menembus susunan abadi, tetapi dia memiliki kemampuan lain. Dia membuka cincin luar angkasanya lagi dan mengeluarkan anak panah. Ini adalah panah berwarna merah darah. Jelas itu bukan dari Sengoku, tapi dari Sukuroh. Ki harus mendapatkan sesuatu dari bekerja dengan Sukuroh. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko diburu oleh Sengoku untuk menjadi pengkhianat. Panah ini adalah salah satu manfaatnya. Itu adalah senjata, tapi tidak memerlukan busur. Itu adalah pisau tajam yang hanya bisa digunakan sekali. Dia memegang panah di tangannya, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk susunan abadi. Ah! Bang! Panah berwarna merah darah benar-benar menembus susunan abadi. Namun, susunan abadi itu tebalnya 10 kaki, dan tebal panahnya hanya 5 kaki. Tampaknya ia tidak mampu menolaknya. Namun, setelah menusuknya, Ki segera mundur, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, mundur sejauh yang dia bisa. Kemudian, berdengung. Panah berwarna merah darah memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian kekuatan kematian yang kuat meledak. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan Ki. Jadi, ledakan. Satu sisi dari susunan abadi dihancurkan oleh panah berwarna merah darah. Setelah satu sisi hancur, lima sisi lainnya juga berada di ambang kehancuran. Ledakan dahsyat menghantam tubuh Ki, langsung menghancurkan pertahanannya, dan melukainya lagi secara serius. Untungnya, pil obat di tubuhnya cukup ampuh untuk menyembuhkannya dengan cepat. Melihat susunan abadi dihancurkan, dia tidak berani menunda dan segera menyeret keluar tubuhnya yang terluka. Ki dengan cepat bergegas keluar dari sisi yang hancur, menyeret tubuhnya yang terluka dan terbang kekejauhan. Ruang kacau di sekitarnya tidak dapat membuat susunan teleportasi, jadi setelah terbang sejauh 20 ribu kaki, dia buru-buru memasang gerbang dunia abadi di udara. Dalam proses mendirikan gerbang dunia abadi, tubuh Ki gemetar hebat, dan wajahnya pucat saat dia terus melihat ke segala arah. Dia terlalu takut, takut keempat menteri abadi tiba-tiba kembali. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Jika gagal, dia pasti akan mati. Semakin panik dia, semakin berantakan dia, dan semakin berantakan dia, semakin lambat dia. Ki membutuhkan 40 persen lebih banyak waktu untuk menyiapkan gerbang dunia abadi dari biasanya. Ketika dia akhirnya berhasil mengatur susunan teleportasi, dia bergegas masuk seperti orang gila dan segera melarikan diri. Suara mendesing. Sosok Ki menghilang seketika, dan gerbang dunia abadi mulai menutup setelah beberapa saat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di pulau terpencil tertentu di empat laut selatan. Pulau ini tidak menarik perhatian. Itu sangat kecil, dan dipenuhi pepohonan yang berantakan. Ketinggian gunung itu tidak lebih dari seribu kaki, dan diameternya tidak lebih dari seribu kaki. Pulau-pulau seperti itu dapat dilihat di mana-mana di lautan, dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, di tengah pepohonan yang berantakan di hutan, gerbang dunia abadi tiba-tiba terbuka. Setelah itu, sesosok tubuh bergegas keluar dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan langsung jatuh ke tanah, hanya berhenti setelah jarak yang jauh. Itu adalah Ki. Ki jatuh ke tanah dan berhenti. Baginya, pengalaman barusan jelas merupakan kelahiran kembali setelah bencana, dan dia lolos dari kematian. Dia, yang berada di ambang kematian, mengalami gangguan mental, dan langsung menangis. Ah! Ah! Ki terus berteriak, dan bahkan menggunakan kedua tangannya untuk menghantam tanah dengan keras. Laut di sekitarnya langsung meledak menjadi gelombang besar. Dia menangis dan berteriak, menggunakan metode ini untuk melampiaskan rasa takut, panik, dan kegembiraannya karena terlahir kembali. Namun, semuanya belum berakhir. Tangisanmu terlalu tidak menyenangkan. 3056. Suaranya seperti sambaran petir, menyebabkan tangisan Ki tiba-tiba berakhir. Ki merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan segera berlari ke depan seperti orang gila, menoleh untuk melihat ke belakang. Saat dia melihat ke belakang, dia tercengang di tempat. Suara itu muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan dia tidak dapat berpikir sejenak, secara naluriah berpikir bahwa itu adalah empat menteri abadi yang mengejarnya. Tapi saat dia melihat orang itu berdiri di tanah, dia tiba-tiba berhenti. Luan. Itu sebenarnya Luan. Benar sekali, berdiri di depan gerbang alam abadi yang belum ditutup, siapa lagi selain Luan. Faktanya, saat kedua belah pihak bertempur, Luan tidak berada terlalu jauh, bersembunyi di bawah tanah untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Meskipun dia sama sekali tidak bisa melihat pertempuran di langit, setidaknya dia tahu pada waktunya apakah pertempuran telah berakhir atau belum. Ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang di atas mulai stabil melalui kemampuan persepsi spasialnya, Luan segera pindah ke ruang kedua dan meninggalkan tanah. Meski ruang sudah stabil, Luan tidak berani tampil langsung, karena belum yakin siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia terus-menerus merasakan sekelilingnya di ruang kedua, tetapi mendapati bahwa ruang itu sunyi. Persepsi spasial jelas tidak sebesar penglihatan, jadi Luan diam-diam membuka ruang di bawah naungan malam, membiarkan matanya melihat dunia. Selain bulan cerah dan bintang-bintang yang tergantung tinggi di langit, dan cahaya merah darah antara langit dan bumi, yang ada hanyalah arai abadi yang tergantung di atas jurang. Arai abadi itu tembus cahaya, dan Luan dapat dengan jelas melihat sosok di dalamnya. Ki. Luan melihat dengan matanya sendiri bahwa Ki terluka parah di arai abadi, dan juga melihat dengan matanya sendiri bahwa Ki berdiri setelah meminum obat mujarab dan menggunakan panah merah darah untuk menghancurkan arai abadi. Ki terbang jauh dan mendirikan gerbang alam abadi. Sejujurnya, melihat kepanikan Ki, bahkan Luan pun mengkhawatirkannya. Gerbang alam abadi terbuka, dan Ki masuk, diikuti oleh Luan. Alasan mengapa Luan tidak langsung menangkap Ki sangat sederhana. Luka Ki telah banyak sembuh, dan tanpa kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam satu gerakan, Luan tidak ingin melawannya saat itu juga. Kalau tidak, jika salah satu orang dari Rasroh bergegas kembali, dia akan menemui jalan buntu. Itu sama dimanapun mereka bertarung, jadi lebih baik melalui gerbang alam abadi ke tempat di mana tidak ada yang akan mengganggu mereka. Untuk berjaga-jaga, Luan segera mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan ruang di belakangnya, yang berarti gerbang alam abadi telah menghilang. Bahkan jika orang-orang Rasroh menemukan gerbang alam abadi, mereka pasti tidak akan bisa membukanya dengan paksa. Ketika Ki melihat bahwa itu adalah Luan, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Raungannya dari arah abadi dari arah abadi dari arah abadi. Keduanya, Ki abadi dari yang abadi, yang abadi dari yang abadi yang abadi, yang abadi dari yang abadi yang abadi. Kekal, Luan memandang Ki, suaranya sangat tenang dan tanpa emosi. Dia berkata, lihatlah dirimu, tampaknya kamu membenciku. Akhir, im ke imu dari akhir, im dari ke abadi ke ime, ke akhir, ke Ki abadi. Ini adalah akar dari segalanya. Jika anak ini tidak muncul di sisi Yao, dia tidak akan menghasut putra pemimpin Sekte Seribu Pagoda untuk menyerang anak ini, dan dia tidak akan dipenjara di alam hantu surgawi. Jika dia tidak mengalami alam hantu surgawi, dia tidak akan mengkhianati negara-negara berperang dan mencapai tahap ini. Akar dari segalanya adalah penampilan Luan. Immortal Ki hanya memiliki dua permintaan. Yang pertama adalah mendapatkan Yao, dan yang lainnya adalah membunuh Luan. Sekarang musuh Bebu Yutannya telah muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuhnya. Selain itu, Immortal Ki tahu bahwa Luan telah menerobos sebulan lebih lambat darinya, jadi ketika dia melihat Luan sekarang, dia tidak memiliki banyak rasa takut di hatinya, hanya kebencian. Melihat Luan menghancurkan gerbang alam abadi dengan matanya sendiri, ekspresi Immortal Ki menjadi lebih ganas. Dia mengertakan gigi dan akhirnya berkata, Aku tidak menyangka kamu berani datang sendiri. Apakah begitu? Luan berkata dengan tenang, Aku juga tidak menyangka kamu sebodoh itu hingga mengkhianati Sengoku. Ini semua karena kamu, Immortal Ki meraung, kamu memaksaku melakukan ini, jika tidak, bagaimana aku bisa berakhir dalam situasi ini? Aku memaksamu, Luan sedikit bingung, tapi tidak mau memikirkan masalah ini. Dia berkata, Karena pengkhianatanmu, Senior Seng tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Sengoku. Tahukah kamu tentang ini? Ketika dia mendengar nama ayahnya, tubuh Immortal Ki bergetar, dan wajahnya menunjukkan rasa malu yang jelas. Dia tahu bahwa ayahnya sangat menghargainya sejak dia masih muda, dan telah mengasuhnya dengan sepenuh hati, tapi pada titik ini, dia tidak berdaya. Dia telah mengecewakan ayahnya, tapi dia tidak menyesalinya. Mata Immortal Ki hanya sedikit linglung, tapi dia segera fokus lagi dan menatap Luan. Luan melihat semua ini dengan sepasang mata gelapnya, dan dia tahu betul bahwa tidak perlu menyelamatkan Immortal Ki. Kamu datang pada waktu yang tepat. Immortal Ki mengertakkan gigi dan menunjukkan senyuman ganas. Dia berkata, Sekarang klan Ling menginginkan nyawamu. Selama saya dapat mengembalikan tubuh Anda, tidak peduli berapa kali saya gagal sebelumnya, ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika itu terjadi, statusku di klan Ling akan melonjak, dan aku tidak perlu tinggal di planet ini lagi. Hahaha. Mendengarkan tawa Ki yang tak terkendali, bahkan lautan di sekitarnya terguncang naik turun oleh tawanya, menderu kemana-mana. Luan tidak bereaksi terhadap tawa itu, tetapi setelah dua tarikan napas, dia bertanya, betapa tak tertahankannya. Klan Ling. Ketika dia mengatakan ini, Immortal Ki jelas tercengang, dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Luan. Apa maksudmu? Abadiki segera bertanya. Luan mendengar ini, tapi tidak menjawab. Immortal Ki mengertakkan gigi dan berkata, klan Ling jauh lebih baik daripada Sengoku. Mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak banyak peraturan dan batasan yang dilanggar. Semuanya didasarkan pada kekuatan dan prestasi. Selama aku kuat, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Berbeda dengan Sengoku, di mana saya harus berhati-hati saat menjalankan misi, dan saya tidak boleh melukai warga sipil. Lelucon yang luar biasa. Kali ini, setelah Luan mendengar jawaban Immortal Ki, dia sedikit mengangguk. Mendengar jawaban ini, Luan merasa lega. Hukum rimba adalah hukum alam yang paling dasar, sama seperti binatang di hutan. Tidak ada perbedaan. Dan dari sudut pandang Luan, alasan mengapa manusia bisa disebut manusia, berbeda dengan hewan dan binatang aneh, bukan hanya karena manusia cukup kuat, tetapi juga karena manusia memiliki peradaban. Peradaban yang lebih tinggi. Jika suatu masyarakat masih berupa hukum rimba, berarti belum ada peradaban, dan tidak ada bedanya dengan binatang di alam. Setidaknya, jika Luan memilih, dia ingin menjadi manusia, dan bukan binatang di hutan, entah itu harimau yang berburu mangsa atau kelinci yang dimakan. Mungkin, inilah keyakinan Luan. Jika klanling seperti ini, maka bebannya akan berkurang. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan perlahan mengepalkan tinjunya. Immortal Key, yang berada seratus kaki jauhnya, melihat pemandangan ini dengan jelas, dan hatinya segera menjadi berat. Kata-kata tetaplah kata-kata, dan kesombongan tetaplah kesombongan, tetapi kekuatan Luan tidak bisa diremehkan. Masih belum ada jawaban mengapa anggota Ling Klan menghilang. Dia harus sangat berhati-hati dalam pertempuran ini, dan dia tidak boleh ceroboh. Ha! Key segera meraung, dan Immortal Key seluruh tubuhnya segera dilepaskan. Selama percakapan, luka di tubuhnya sudah cukup sembuh, dan diakini dalam kondisi luka ringan. Key abadi yang dilepaskan key bercampur dengan sedikit warna hitam. Luan tidak terkejut melihat ini. Saat itu, saat key bertarung dengan Yao, keadaannya seperti ini. Yao mengatakan bahwa ini adalah bagian dari seni abadi kegelapan Semoku, dan memiliki kekuatan khusus, lebih kuat dari seni abadi lainnya, dan juga lebih kejam. Sekarang, pemahaman Luan benar-benar berbeda dari dulu. Hanya dengan kekuatan yang dilepaskan key, dia bisa menentukan makna di baliknya. Key abadi yang bercampur dengan kegelapan ini sebenarnya meniru kekuatan klan Ling, yaitu kekuatan kematian. Alasannya kemungkinan besar karena, saat bertarung melawan ras roh, akan lebih efektif jika menghancurkan ras roh, terutama saat harus menerobos formasi. Di saat yang sama, menggunakan kekuatan hidup untuk memobilisasi kekuatan kematian dapat memberikan hasil yang tidak terduga saat bertarung melawan ras lain. Namun, kekuatan ini tidak berguna melawan Luan. Menghadapi key, tubuh Luan secara bertahap melepaskan kekuatannya. Cahaya putih dan cahaya merah darah muncul bersamaan, membentuk dua cahaya berlawanan di kedua sisi tubuh Luan. Adegan ini segera menyebabkan tubuh key bergetar hebat. Setengah hidup, setengah mati. 3057 Di bawah malam yang gelap, di atas reruntuhan lautan. Ketika dua atribut ekstrim yang sangat berlawanan muncul pada orang yang sama, perpaduan kontradiktif semacam ini sangatlah mengejutkan. Key abadi dan energi kematian selalu menjadi musuh alami. Ketika mereka bersentuhan, mereka akan bertarung sampai mati sampai salah satu dari mereka mati. Namun, kedua kekuatan ini muncul di tubuh Luan pada saat yang bersamaan. Bahkan key pun terkejut dengan pemandangan ini. Key lebih suka menyerahkan key abadi di tubuhnya untuk mendapatkan energi kematian, tapi dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Setelah dua nafas, key kembali sadar. Dia mengertakkan gigi dan menatap Luan, berkata dengan suara berat, energi kematian. Kamu memang dari Klan Ling. Klan Ling. Mendengar key memanggilnya seperti itu, Luan sedikit mengernyit, tapi matanya yang gelap tidak berubah. Namun, Luan tidak membantah. Melihat Luan tidak berbicara, hati key menjadi lebih berat. Memiliki dua atribut pasti akan memberinya lebih banyak kemungkinan dan variasi daripada memiliki satu atribut. Namun, key telah menguasai banyak teknik abadi, termasuk teknik abadi yang gelap. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang luar semoku seperti Luan. Satu atribut utama sudah cukup. Meskipun mata key dipenuhi dengan niat membunuh, dia juga sangat berhati-hati. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertengkar. Sebelumnya banyak rumor yang beredar tentang Luan, jadi dia harus berhati-hati dan tidak gegabuh. Key tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia terus menatap Luan. Luan mengetahui mentalitas lawannya. Key ingin dia menyerang lebih dulu, sehingga akan ada celah. Kemudian, dia akan memanfaatkan celah ini untuk melakukan serangan balik. Karena itu masalahnya, Luan akan membiarkan Key mendapatkan apa yang diinginkannya. Ledakan. Ruang di sekitarnya meledak. Sosok Luan melesat dan bergegas menuju Key. Luan tidak menggunakan mata merahnya, dan Key tidak menggunakan kekuatan berkah. Namun, Key tidak menyangka Luan begitu berani. Mereka berdua tidak menggunakan serangan jarak jauh di pertarungan pertama mereka, tapi langsung menyerang. Jarak keduanya kurang dari seratus kaki. Jika Luan tiba-tiba bergegas ke depan, Key harus segera berbalik dan lari jika dia mau. Namun, untuk lari begitu dia datang. Kebanggaan dan niat membunuh Key tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Suara mendesing. Karena gerakan Luan, ruang di sekitarnya benar-benar hancur. Jarak seratus zang terlalu pendek untuk prajurit tingkat surga. Dalam sekejap, Luan muncul tepat di depan Key. Bahkan pada jarak sedekat itu, Luan masih tidak menggunakan seni abadi atau seni kematian apapun. Dia hanya menempatkan dua kekuatan di tubuhnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kehidupan di sebelah kiri dan kematian di sebelah kanan. Tanpa gerakan mewah apapun, tangan kanan Luan langsung mengarah ke wajah Key. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, jadi Key secara alami dapat melihat gerakan Luan dengan jelas. Dia juga mampu bereaksi dan menghindari pukulan tersebut. Namun, kekuatan kematian di tangan kanan Luan membuat jantung Key berdebar-debar. Sambil menghindar, Key segera mengangkat tangannya untuk melakukan serangan balik, melemparkan tangan kanannya tepat ke rahang Luan. Bang! Luan menggunakan lengan kirinya untuk memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia telah menutup jarak antara dia dan Key. Dia sudah mengangkat kedua kakinya. Kedua lututnya memiliki atribut pamungkas yang berbeda. Satu di atas dan satu di bawah, mereka langsung menuju dadaki dan dantian bawah. Kecepatannya sangat cepat. Itu hampir sama dengan tangan kanan Luan. Itu bahkan lebih cepat dari kecepatan dia mengangkat tangannya untuk bertahan. Key jelas tercengang. Meskipun dia bisa melihat gerakan Luan dengan jelas, jumlahnya terlalu banyak dan itu melampaui batas lautan kesadarannya. Menghadapi lutut yang masuk, dia hanya bisa mengangkat lengan kirinya dengan panik untuk memblokirnya. Namun, dia hanya bisa memblokir salah satunya. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dia hanya bisa melindungi dadanya. Ini berarti dantian dan tubuh bagian bawahnya akan terkena lutut Luan. Apalagi lutut yang terkena adalah lutut kanan yang mengandung kekuatan maut. Bang! Lutut kanannya mendarat dengan keras di atas dantian Ki. Kekuatan kematian langsung mengalir ke tubuh Ki. Itu bukan hanya lutut kanannya. Momentum ke depan Luan terlalu kuat. Bahkan lutut kiri Ki tidak bisa menahannya karena panik. Meski berhasil memblok dadaki, lutut kirinya langsung membuat lengan kirinya mati rasa dan membuatnya kehilangan perasaan. Dadaki juga sangat sakit. Rasa sakit di dadanya jauh lebih sedikit dibandingkan rasa sakit di dantiannya. Wajah Ki langsung berubah karena rasa sakit. Pada saat terjadi benturan, dia langsung terlempar. Dua gerakan, atau lebih tepatnya, satu gerakan. Ki bahkan tidak berhasil memblokir satu gerakan pun. Dia langsung terlempar ke lutut Luan. Ledakan. Dampak hantaman tersebut langsung menghancurkan reruntuhan gunung tersebut. Laut dalam radius hampir 10 ribu kaki segera dibersihkan, memicu gelombang dahsyat. Ki terlempar, yang berarti Luan telah berhenti. Namun, Luan segera mengejarnya. Dia sangat cepat dan menyusul Ki yang terbang mundur. Dadaki dan dantian dipukul secara bersamaan. Artinya darah di tubuhnya sedang kacau. Untungnya, sumber dari roda takdir adalah hati dan bukan dantian. Bahkan dalam situasi ini, Ki masih bisa melepaskan sejumlah kekuatan secara paksa. Kekuatan pil abadi di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Ini dengan kuat menstabilkan darah Ki. Melihat Luan bergegas ke arahnya, Ki tidak berani terlibat pertarungan jarak dekat dengan Luan. Saat dia hendak menabrak ombak mengerikan di belakangnya, dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Segera, energi abadi bercampur dengan cahaya gelap melonjak ke langit di antara mereka berdua. Itu membentuk bentuk gerbang neraka dan dengan paksa memblokir Luan. Luan yang terbang ke depan tidak takut dengan kekuatan di depannya. Dia sedikit mengernyit dan energi abadi keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh megalosaurus dengan tulang naga emas terbentuk di sekelilingnya. Itu bertabrakan dengan seni abadi yang gelap. Ledakan. Seni abadi yang gelap memang sangat kuat. Namun, seni abadi tingkat tinggi, rawan naga bahkan lebih kuat. Itu secara langsung menghancurkan seni abadi Ki yang tergesa-gesa dan membawa tubuh megalosaurus menuju Ki. Melihat seni abadi gelap telah gagal dan tubuh megalosaurus masih mengembang, Ki langsung tercengang. Dia hanya bisa menyaksikan megalosaurus bergegas ke arahnya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Mengaum. Megalosaurus mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Ki sangat ketakutan hingga hatinya akan pecah dan wajahnya sangat pucat. Ki benar-benar tidak menyangka kekuatannya jauh di belakang luan. Entah itu dalam pertarungan jarak dekat atau di depannya, megalosaurus di depannya jauh lebih kuat darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, waktu tidak memungkinkan Ki untuk berpikir terlalu banyak. Megalosaurus telah bergegas ke depannya dan menelannya dalam sekejap. Gemuruh. Megalosaurus langsung menabrak ombak yang dahsyat, menerobos ombak dan laut sepenuhnya. Ia meluncur turun ke dasar laut dan kemudian berjungkir balik kembali, langsung menuju ke langit. Mengaum. Di bawah sinar bulan yang cerah, Megalosaurus kembali mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Suara aumannya meredam suara semua ombak dan menyebabkan laut meledak total. Megalosaurus sepertinya sedang melampiaskan emosinya. Namun, emosi kekerasan seperti itu jelas tidak sejalan dengan kepribadian Luan yang biasanya pendiam. Luan bisa mengendalikan segalanya. Setelah Megalosaurus meraung sekali, tiba-tiba ia meledak dan roboh. Lalu, dua sosok muncul di langit di bawah sinar bulan. Luan masih berdiri dengan tenang di langit seperti sebelumnya. Kurang dari dua kaki darinya, seseorang yang berlumuran darah tertahan oleh kekuatannya dan tidak bisa bergerak. Hanya dengan satu gerakan dari Megalosaurus, Ki terluka parah. Pil abadi di tubuhnya tidak dimurnikan oleh permaisuri abadi. Menyembuhkannya secara paksa dua kali telah menghabiskan seluruh energi abadinya dan tidak dapat menyembuhkannya untuk ketiga kalinya. Melihat Ki yang terluka parah, Luan sedikit mengernyit. Faktanya, dia tidak ingin mengakhiri pertarungan secepat itu. Dia ingin melihat apakah Ki telah belajar sesuatu dari syukuroh. Namun, sepertinya dia akan kecewa. Kekuatan Ki tidak memberinya tekanan apapun. Idenya menggunakan pertempuran ini untuk mempelajari sesuatu sama sekali tidak berguna. Orang ini tidak berharga dari awal sampai akhir. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan berkah dan kekuatan yang dia tunjukkan mungkin bukan kekuatan penuhnya. Namun, dia tak mau gegabuh dan mempersulit keadaan. Karena sudah berhasil, dia akan segera membawanya kembali ke Senoku. Adapun pertarungan antara empat menteri abadi dan dua anggota syukuroh, sejujurnya, itu bukanlah dunia yang bisa dia ikuti. Luan tahu batasannya dan tidak akan terlalu memikirkannya. Saat ruang di langit stabil, Luan tidak membuat portal teleportasi. Sebaliknya, dia mengambil Ki dan menghilang dari ruang ini. Semuanya berakhir terlalu cepat. Air laut mengalir kembali dengan cepat. Selain hilangnya pulau itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini. Namun, bagi Ki, nasibnya sudah ditentukan. Dia pasti akan menghadapi kematian selanjutnya. 3058 Di ruang bawah tanah di delapan benua kuno. Ini adalah tempat di mana Luan dan empat menteri abadi datang sebelum misi. Luan adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam misi ini. Kemungkinan besar medan perang akan tersebar. Oleh karena itu, setelah misi selesai atau selesai, mereka harus berkumpul di sini dan menunggu semua orang kembali sebelum menuju ke Senoku. Hal ini untuk mencegah mereka menarik terlalu banyak perhatian dengan berulang kali kembali ke Senoku. Saat ini, hanya ada satu sosok yang sangat cantik dan suci di sini. Itu adalah Yao. Yao akan kembali ke Senoku bersama semua orang, jadi dia telah menunggu di sini. Semakin banyak waktu berlalu, dia menjadi semakin gugup. Dia khawatir tentang empat menteri abadi, tapi dia bahkan lebih khawatir tentang Luan. Dia tidak ingin Luan ikut serta dalam operasi ini. Memang benar dia tidak akan cukup beruntung untuk bertahan hidup setiap saat. Keberuntungan seperti ini mungkin tidak akan bertahan selamanya. Begitu sesuatu yang buruk terjadi, seluruh klan Lu tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan dengan kepribadian Yao, dia tidak bisa berdiri diam. Sebaliknya, dia berjalan mondar-mandir. Akhirnya, saat dia merasakan kehadiran seseorang, dia segera berbalik untuk melihat. Itu adalah Luan. Dan, Ki. Bang. Tubuh Ki terjatuh ke tanah. Darahnya segera mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Dia berada di ambang kematian. Tidak ada cara baginya untuk menolak. Dibandingkan dengan keadaan Ki yang menyedihkan, Luan sama sekali tidak terluka. Belum lagi luka-luka, bahkan pernafasannya pun tidak terganggu. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Suami, Yao sama sekali tidak peduli dengan Ki. Sebaliknya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Dia senang Luan telah kembali dengan selamat. Luan memeluk Yao. Dia tahu bahwa dia khawatir. Dia dengan lembut menghiburnya sebelum melepaskannya. Ekspresi Yao berubah menjadi lebih baik. Lalu, dia melihat Ki di tanah. Dia kemudian memandang Luan dan bertanya, mengapa suami kembali sendirian? Apa yang terjadi? Empat menteri abadi pergi mengejar dua anggota klanroh. Luan berkata dengan lembut. Senior Liang awalnya melukainya dengan parah dan menjebaknya di dalam barisan. Kemudian, dia pergi untuk membantu. Dia meminum pil dan menggunakan senjata untuk melarikan diri secara paksa dari barisan. Saya menyusulnya dan membawanya kembali. Mendengar perkataan suaminya, Yao mengangguk ringan dan menundukkan kepalanya untuk melihat Ki lagi. Yao tidak lagi seperti dulu. Bahkan ketika dia melihat penampilan Ki yang terluka parah, matanya yang indah tidak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun. Sebaliknya, yang ada hanyalah rasa dingin. Ini masih jauh dari cukup bagi seorang pengkhianat Sengoku. Untuk berjaga-jaga, Luan melepas cincin luar angkasa Ki untuk mencegahnya menyelamatkan dirinya lagi. Adapun apa yang ada di dalamnya, Luan tidak terburu-buru untuk melihatnya. Dia akan menyerahkannya pada Sengoku untuk menanganinya. Selanjutnya, Luan dan Yao menunggu empat menteri abadi kembali. Luan sangat berhati-hati, menggunakan energi spasialnya untuk memenjarakan Ki. Dengan cara ini, bahkan jika Ki memiliki teleportasi spasial, dia tidak akan bisa menggunakannya. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian, waktu setengah cangkir teh telah berlalu. Setelah sekian lama, bahkan alis Luan perlahan berkerut. Bukankah itu terlalu lama? Pertarungan antara guru surgawi tingkat sembilan, tidak peduli berapa lama, tidak akan bertahan lama, terutama dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini. Empat menteri abadi mengejar dua anggota Sukuroh. Secara logika, mereka seharusnya lebih unggul. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Keempat menteri abadi ini memegang posisi tinggi di Sengoku. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bahkan Sengoku pun tidak akan mampu menanggung akibatnya. Hati Luan terasa berat. Dia menahan keinginan untuk kembali ke medan perang untuk melihatnya. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa membantu. Begitu dia ditemukan, dia akan menjadi beban bagi empat menteri abadi. Waktu terus berlalu. Akhirnya, setelah beberapa waktu, sebuah gerbang menuju alam ilahi tiba-tiba terbuka. Luan dan Yao segera menoleh untuk melihat. Dia melihat Ye dan He berjalan keluar, tapi, hanya ada mereka berdua, tidak ada orang ketiga yang keluar. Ekspresi mereka sangat jelek, terlebih lagi saat mereka melihat Luan dan Yao. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Melihat keduanya baik-baik saja, meski nafas mereka tidak stabil, terlihat jelas mereka tidak terluka. Luan dan Yao menghela nafas lega. Luan segera melangkah maju dan bertanya, Senior, bagaimana situasinya? Sekalipun mereka tidak sanggup mengatakannya, keduanya tidak bisa menolak untuk menjawab, apalagi berbohong. Kamu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia lari. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Dua menteri abadi bahkan tidak bisa menangkap anggota Sukuroh. Kemampuan bertarung anggota Sukuroh ini memang sangat kuat. Dia berkata dengan suara rendah, meskipun dia bukan tandingan kita, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Kami mengejarnya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menggunakan semacam teknik untuk mengubah langit menjadi merah, menyebabkan kita kehilangan jejaknya. Dia melarikan diri. Kami mencari beberapa saat tetapi tidak dapat menemukannya, jadi kami hanya bisa menyerah. Mendengar kata-kata mereka, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Senior, jangan berkecil hati. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menangkap Ki. Sedangkan untuk menangkap anggota Sukuroh, tidak perlu terburu-buru. Masih ada waktu yang lama. Jalan untuk pergi. Mendengar ini, ekspresi keduanya melembut. Kenyataannya, alasan mengapa Luan mengatakan ini adalah karena Liu Yi telah memperkirakan hasilnya. Penilaian Liu Yi sangat sederhana. Untuk bisa datang ke bintang ini untuk menjalankan misi, anggota Sukuroh mungkin tidak cukup kuat, tapi dia pasti memiliki dua kemampuan yang kuat. Salah satunya adalah kesetiaannya, dia pasti tidak akan membocorkan informasi tersebut. Yang lainnya adalah kemampuannya untuk melarikan diri, dia pasti memiliki pengalaman dalam aspek ini. Meskipun keempat menteri abadi lebih kuat, tidak mudah untuk mempertahankannya di sini. Setelah keduanya kembali, hanya Huhe Liang yang belum kembali. Ye Yuhe mengira dia sudah pulang cukup terlambat dan semua orang menunggunya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan kembali lebih awal. Berdasarkan situasi ini, hasil operasi Huhe Liang tidak akan optimis. Akhirnya, setelah beberapa saat, gerbang alam abadi menyala kembali, menerangi ruang bawah tanah. Orang yang keluar tidak lain adalah Huhe Liang. Terlebih lagi, hanya ada dua orang. Melihat adegan ini dan melihat ekspresi berat keduanya, hasilnya terlihat jelas. Gerbang menuju alam surgawi tertutup, dan seluruh ruang hanya memiliki satu ki lebih banyak dibandingkan saat mereka pergi. Kamu melihat keduanya berjalan mendekat dan bertanya, kamu tidak menangkapnya juga. Mendengar pertanyaan Ye, tubuh Huhe Liang bergetar, dia semakin yakin dengan situasi saat ini. Hu menganggup dengan berat, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Ki di tanah. Liang melihat penampilan Ki yang terluka parah dan bertanya, saya tidak melukainya. Apa yang terjadi? Mendengar ini, Luan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Luan, hati keempat menteri abadi menjadi semakin berat. Jika bukan karena Luan tidak pergi dan menyerang bersama, operasi ini tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, itu akan membuat musuh waspada. Huhe Liang dengan kasar menjelaskan situasinya. Faktanya, mereka berdua telah mencari lebih lama dari Ye Yuhe. Ketika anggota Sukuroh menggunakan jubah darah dan pengorbanan darah, dia sudah melarikan diri jauh. Hu pada dasarnya kehilangan jejaknya. Dengan kata lain, Huhe Liang telah mencarinya sepanjang dia pergi. Ayo kembali dan lapor. Suara Hu sangat berat. Tiga menteri abadi lainnya merasakan hal yang sama. Setelah lebih dari 10 ribu tahun, pertempuran pertama antara Sengoku dan Suku Kematian. Operasi pertama keempatnya melawan Suku Kematian sebenarnya berakhir dengan kegagalan. Kemungkinan besar karena tindakan mereka, adegan ini selamanya akan ditulis dalam sejarah Sengoku sebagai sebuah aib. Yang lain menganggup dan pergi bersama Ki dalam genangan darah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Delapan benua kuno, Sengoku. Kedua anggota klan Hachiko yang menjaga perbatasan sangat cemas. Kepergian keempat menteri abadi membuat wajah mereka pucat. Mereka takut menimbulkan keributan besar. Begitu rahasia melepaskan anggota Sengoku secara diam-diam terungkap, mereka pasti akan sangat menderita. Mereka sangat ketakutan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan menyetujui kepergian Chen. Berapa banyak hal yang bisa terjadi. Mereka menunggu dari sore hingga larut malam, namun keempat menteri abadi tidak kembali. Keduanya tidak bisa bersantai sama sekali. Mereka hanya bisa duduk dan menunggu. Akhirnya, tiba-tiba, gerbang alam abadi menyala. Keduanya segera gemetar dan berdiri untuk melihat. Luan, Yao, empat menteri abadi, dan satu orang. Keduanya memandang orang yang berlumuran darah. Orang ini sangat menderita sehingga mereka tidak tahu siapa dia. Keduanya langsung menjadi gugup. Mereka bisa melepaskan orang itu, tapi mereka pasti tidak bisa membiarkan Sengoku membawa orang luar kembali. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Siapa dia? Salah satu dari mereka segera berdiri di depan yang lain dan bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang tahu bahwa mereka berdua akan bertanya. Awalnya, mereka memikirkan banyak alasan untuk membiarkan kedua anggota suku roh lolos begitu saja. Tapi sekarang setelah Ki kembali, tidak perlu berbohong. Dia adalah Ki, pengkhianat Sengoku. Klan Hachiko harusnya tahu tentang dia. Hu berbicara dan berkata dengan suara rendah, seharusnya tidak masalah jika kita menangkap pengkhianat itu, bukan? Setelah berbicara, Hu bahkan tidak melihat mereka berdua. Dia langsung meraih Ki dan melangkah ke Sengoku. 3059 Karena hari sudah larut malam, sebagian besar masyarakat Sengoku sedang beristirahat. Seluruh Sengoku sangat sunyi. Rombongan berjalan melewati Sengoku. Mereka sengaja menyembunyikan auranya dan merendahkan suaranya agar tidak mengganggu siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa mereka telah pergi dan kembali, apalagi mereka telah membawa kembali seorang pengkhianat. Mereka tidak pergi ke kediaman Seng. Sebaliknya, mereka pergi ke penjara di Sengoku tempat para tahanan ditahan. Tempat ini agak jauh dari pusat Sengoku. Ketika mereka tiba, keempat raja abadi semuanya menunggu mereka. Ketika keempat dewa abadi melihat Ki, yang terluka parah dan diambang kematian, ekspresi mereka berubah. Tiga lainnya, khususnya, segera menoleh untuk melihat ke arah Seng. Seng memandang Ki, yang berlumuran darah, ditahan oleh empat dewa abadi. Dia mengepalkan tangannya dan merasa sangat berkonflik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putranya setelah lebih dari enam tahun. Dalam enam tahun ini, dia tidak tahu sudah berapa kali dia memikirkannya, merasa marah, dan menyalahkan dirinya sendiri. Namun ketika dia melihat putranya, dia hanya merasakan kemarahan di dalam hatinya. Entah itu kemarahan yang muncul karena pengkhianatan atau kemarahan yang muncul karena kekecewaan, dia merasa sangat marah. Kemarahan memenuhi dadanya dan membuatnya sulit bernapas. Dia sangat membencinya. Mengapa? Kenapa jadi begini? Kelompok itu akhirnya tiba di depan empat dewa abadi. Keempat dewa abadi membungkuh. Tiga dewa abadi lainnya memandang Seng, yang wajahnya pucat. Salah satu dari mereka berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di dalam hati. Seng menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apapun di luar dan berbalik untuk memasuki penjara. Yang lain juga masuk. Ada barisan di penjara. Kecuali jika terjadi pertempuran yang sangat serius, tidak ada teriakan atau teriakan yang terdengar di luar. Ada beberapa ruangan di penjara yang khusus digunakan untuk interogasi. Rombongan memasuki salah satu ruangan. Ada banyak kursi dan semua orang duduk. Orang yang duduk di tengah adalah pemimpin dari empat dewa abadi, Seng. Ki sedang berbaring di tengah ruangan. Dalam keadaan ini, Ki secara alami tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Luka-lukanya harus dirawat terlebih dahulu. Salah satu dewa abadi memandang Seng. Ketika dia melihat Seng tidak berniat membantu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia mengangkat tangannya dan imortal Ki tiba-tiba melonjak menuju Ki. Ki abadi menutupi tubuh Ki. Luka di sekujur tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Organ-organnya yang terluka parah juga disembuhkan. Namun, mustahil bagi raja abadi ini untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Selama dia bisa bangun dan berkomunikasi secara normal, itu akan baik-baik saja. Ki tidak lagi layak untuk diselamatkan Sengoku. Cederaki pulih dengan cepat. Paling tidak, dia dengan paksa ditarik kembali dari ambang kematian. Meski terluka parah, hal itu tidak mempengaruhi nyawanya. Rasa ilahinya berangsur-angsur pulih, dan dia perlahan-lahan bisa bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya di tanah, tetapi setelah dua tarikan nafas, dia tiba-tiba berhenti dan berhenti bergerak lagi. Adegan ini menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Salah satu raja abadi adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu sudah bangun, berhentilah berpura-pura. Tidak ada gunanya melarikan diri. Lagipula kamu tidak bisa melarikan diri. Semua orang memandang Ki. Benar, Ki sudah bangun. Setelah bangun tidur, dia langsung merasakan aura di sekelilingnya. Karena kemarahan mereka, aura dari empat raja abadi menyebar keluar. Aura-aura ini sangat familiar, terutama salah satunya. Tangan Ki mengepal erat. Setelah beberapa tarikan nafas, dia akhirnya bergerak lagi. Kedua tangannya memaksa tubuhnya untuk berlutut. Kemudian, dia menginjak tanah dengan satu kaki dan memaksa dirinya untuk berdiri. Melihat ke atas, hal pertama yang dilihat Ki adalah Seng di depannya. Segera, tubuh Ki bergetar hebat. Kakinya lemas dan dia mundur dua langkah. Dia hampir jatuh ke tanah lagi. Seng menatap Ki dengan sepasang mata geram. Ditatap oleh ayahnya seperti ini, hati Ki menjadi sangat gugup dan bingung. Namun, dia juga sudah dewasa. Bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika dia berada di ujung jalan, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Ki mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk berdiri teguh. Dia memandang semua orang di depannya dan akhirnya menghentikan pandangannya pada Luan yang duduk di samping. Keduanya saling memandang. Mata Luan tenang, tapi mata Ki dipenuhi kebencian. Selamat, kamu menang. Ki mengambil inisiatif untuk berbicara. Suaranya dingin ketika dia berkata kepada Luan, aku tidak menyangka bahwa aku akan kalah darimu. Jika aku mengetahui hal ini, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Mengapa saya sampai pada hal ini? Suara Ki dingin dan kata-katanya tidak terkendali. Ketika keempat raja abadi mendengar Ki mengancam Luan di depan begitu banyak orang, mau tak mau mereka ingin memberinya pelajaran. Keempat raja abadi juga melihat ke arah Ki, tetapi tiga raja abadi lainnya jelas tidak berniat melakukan apapun. Meskipun Ki adalah seorang tahanan, identitasnya istimewa. Mereka tidak mungkin menyerang Ki di depan Seng. Seng yang seharusnya menyerang. Benar saja, Seng menyerang. Dia segera mengangkat tangannya dan semburan imortal Ki keluar. Itu melebihi persepsi Ki dan langsung mengenai kakinya. Bang! Kakinya dipukul dengan keras. Bahkan jika Ki berada di puncaknya, dia tidak akan mampu menahannya, apalagi sekarang. Kaki Ki segera kehilangan kekuatannya dan bengkok. Dia berlutut di tanah. Bang! Lututnya terjatuh ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ki menjerit. Dia merangkak di tanah dan menutupi kakinya dengan tangannya. Dia berkeringat banyak. Berbicara. Seng akhirnya membuka mulutnya dan meraung. Suaranya sangat keras hingga melukai telinga semua orang. Dia bertanya, Bagaimana kamu bisa berbaur dengan Deadkin? Berapa banyak rahasia yang Anda ungkapkan kepada mereka? Karena rasa sakit yang luar biasa, seluruh tubuh Ki gemetar. Dia berada dalam keadaan yang sangat menyesal, tapi setelah mendengar kata-kata ayahnya, dia memaksa dirinya untuk mengangkat kepalanya dan berlutut di tanah untuk melihat ayahnya. Dia tidak memaksakan dirinya untuk duduk. Dia bisa berlutut, tapi hanya pada ayahnya. Bagaimana aku bisa bercampur dengan Deadkin? Ki memandang ayahnya dan tersenyum dingin. Senyumannya rumit. Kita harus mulai dengan alam hantu surgawi. Tahukah Anda apa itu alam hantu surgawi? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Secara alami, mereka tahu bahwa alam hantu surgawi adalah tempat yang didirikan untuk menghukum anggota klan yang melakukan kesalahan. Namun, alam hantu surgawi tidak berada di Sengoku. Itu berada di gunung tinggi di luar Sengoku. Alam hantu surgawi pada dasarnya adalah formasi yang berhubungan dengan kekuatan ruang. Formasi ini dibentuk dengan bantuan klan bintang penyebaran. Itu bisa secara langsung menarik tenaga dari alam semesta yang luas. Kekuatan alam semesta yang luas sama sekali berbeda dengan kekuatan bintang. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diserap sama sekali. Menyentuhnya sangatlah menyakitkan. Selain itu, formasi luar angkasa mengubah kekuatan ini menghasilkan hukuman yang lebih menakutkan. Ketika seseorang dikurung, mereka tidak hanya akan tersiksa oleh kekuatan alam semesta yang luas, tetapi mereka juga akan mendengar suara-suara aneh yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah hukuman bagi tubuh dan kesadaran. Apa maksudmu? Seng tidak menjawab tapi langsung bertanya. Berbicara. Kiter senyum dingin dan berkata, Selama sebulan saya dikurung, saya tidak hanya menderita sakit, tetapi saya juga mendengar suara-suara dari alam semesta yang luas. Seseorang mencoba mengikatku melalui alam hantu surgawi. Saya sangat kesakitan dan benci. Bagaimana mungkin saya tidak setuju? Apa? Tuan Abadi dan Menteri Abadi gemetar hebat dan saling memandang. Alam hantu surgawi dikomunikasikan melalui kekuatan alam semesta yang luas. Bagaimana mungkin? Ini jelas bukan masalah kecil. Ini adalah masalah besar. Jelas sekali, yang dimaksudki adalah Dekin telah menggunakan alam hantu surgawi untuk mengirim pesan dari alam semesta yang luas untuk mengikatnya. Jika ini benar, itu berarti semua orang dari wilayah abadi yang telah dipenjara di alam hantu surgawi menjadi tersangka. Ini jelas bukan lelucon. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Seng langsung bertanya dengan marah. Pada titik ini, mengapa aku harus berbohong? Ki menatap ayahnya dan berkata dengan dingin, memberi harapan pada orang lain ketika mereka kesakitan adalah cara mudah untuk mengikat mereka. Mustahil bagi orang yang telah dihukum di alam hantu surgawi untuk tidak membenci semoku. Karena mereka membenci mereka, mengapa mereka tidak bisa bergabung dengan Dekin? Kempat Tuan Abadi menatap Ki, merasakan auranya. Mereka berharap Ki berbohong, tapi menilai dari auranya, dia benar-benar tidak berbohong. Selama enam tahun terakhir, semua orang telah membahas berkali-kali bagaimana Ki mengkhianati mereka dan bagaimana dia menghubungi Dekin. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pelakunya adalah alam hantu surgawi. Saat aku kembali ke semoku, aku tahu aku tidak akan bisa hidup. Ki memandang semua orang dan menjadi tenang saat ini. Dia berkata, mari kita bicara tentang kondisinya. Jika Anda membiarkan saya mati dengan cepat, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Bagaimana? Tanyakan apapun yang ingin Anda ketahui. 3060. Di penjara, Ki diawasi oleh semua orang. Dia secara bertahap mengubah posisi berlututnya. Meskipun dia tidak bisa berdiri, dia duduk di tanah. Ki tiba-tiba menjadi tenang. Mungkin ini juga merupakan representasi dari keputus asaan. Dia telah menerima kenyataan itu dan tahu bahwa tidak ada harapan, jadi tidak banyak yang bisa dipertahankan. Meski begitu, tak satupun orang yang hadir lengah. Mustahil bagi mereka untuk mempercayai sepenuhnya kata-kata Ki. Apa yang kamu lakukan setelah bekerja dengan Dekin? Melihat Ki seperti ini, Seng semakin marah. Dia berteriak dengan marah, Perintah apa yang mereka berikan padamu? Berapa banyak informasi yang Anda bocorkan? Apakah ada pengkhianat lain di Semoku? Ayah? Ayah banyak bertanya. Mari kita jawab satu per satu. Ki memandang ayahnya dan berkata terus terang, Aku tidak tahu apakah ada pengkhianat di Semoku. Mereka tidak mungkin memberitahuku. Lagi pula, Dekin tidak bodoh. Mereka tidak bisa mengikat semua orang dan memanfaatkannya. Mereka. Mengenai apa yang aku lakukan ketika aku bekerja dengan Dekin? Aku tidak berbuat banyak. Ki mengangkat bahu dan berkata, Orang-orang mereka tidak dapat bergerak bebas di daratan. Saya hanya membantu mereka dalam beberapa hal. Hanya ada dua misi utama yang saya terima. Salah satunya adalah mengumpulkan informasi, Dan yang lainnya adalah membunuh Luan. Semua orang melihat ke arah Luan, Tapi ekspresi Luan tidak berubah. Seolah-olah dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri. Bicaralah secara detail, teriak Seng. Informasi yang dapat saya berikan terutama tentang situasi negara-negara berperang, Kata Aki dengan tenang. Ini juga alasan kenapa aku bekerja dengan Chen. Momong-momong, Sepertinya Chen juga ditangkap oleh kalian, kan? Itu bukan urusan Anda, Seng berkata dengan suara rendah. Ceritakan tentang dirimu. Melihat ayahnya tidak berkata apa-apa, Ki sudah mengetahui jawabannya saat melihat mereka tidak terkejut. Ia berkata dengan santai, Dekin masih lebih mengkhawatirkan keadaan Sengoku. Lagi pula, Sengoku pernah menjadi penguasa galaksi. Meski sekarang lemah, Itu akan menimbulkan banyak masalah bagi Dekin begitu ia bangkit. Yang paling mereka khawatirkan adalah kekuatan guru ilahi dan permaisuri ilahi, Diikuti oleh kekuatan keseluruhan. Mengenai kenapa aku ingin membunuh Luan, Dan kenapa misi membunuh Luan lebih penting daripada misi mengumpulkan intelijen di Sengoku, Aku juga tidak tahu alasannya. Setelah itu, Ki menoleh ke arah Luan lagi dan berkata, Kita harus bertanya pada anggota klan kematian ini, Apakah aku benar, Master Alliance Lu? Mendengar ini, Empat Raja Surgawi dan empat Menteri Surgawi terkejut dan segera menatap Luan. Luan adalah anggota klan kematian. Setelah mendengar kata-kata Ki, Wajah Yao langsung memucat. Dia segera menoleh untuk melihat mereka delapan dan berkata, Bukan itu yang kamu pikirkan. Mengapa tidak, Ki langsung mencibir, Mungkinkah energi kematian di tubuhnya palsu? Saat dia mengalahkanku barusan, Dia bahkan menggunakan kekuatan kematian, Dan dia menggunakannya dengan sangat terampil. Mendengar kata-kata Ki, Wajah keempat Raja Abadi dan Menteri Abadi berubah sangat suram. Mereka berdelapan memang tidak mengetahui hal ini. Mau bagaimana lagi, Karena Luan tidak pernah menggunakan kekuatan kematian di depan siapapun dari Sengoku. Selain itu, Luan memiliki harta karun wilayah abadi, Cincin penyembunyian abadi. Selama Luan tidak dengan sengaja melepaskan kekuatannya dan mencabutnya, Orang lain tidak akan bisa merasakan kekuatan kematian di dalam dirinya sama sekali. Jika Luan benar-benar memiliki kekuatan kematian, Bukankah itu berarti putri Sengoku telah menikah dengan anggota klan kematian? Jika demikian, Ini akan menjadi penghinaan terbesar bagi negara-negara berperang selama jutaan tahun. Wajah keempat Raja Abadi sangat serius. Salah satu dari mereka segera berdiri dan bertanya pada Luan, Tuan Mudalu, Apakah yang dia katakan itu benar? Luan menoleh untuk melihatnya. Matanya masih gelap dan tanpa emosi. Dia berkata, Saya mempunyai kuasa maut. Lihat, Ki tertawa dan berkata, Aku tidak percaya kamu masih menganggapku pengkhianat. Faktanya, Pengkhianat terbesar ada di sampingmu. Setelah Luan mengakuinya secara pribadi, Wajah keempat Raja Abadi berubah drastis. Yao sangat cemas. Dia segera berkata, Ayah dan Ibu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Begitu dia mengatakan itu, Kempat Raja Abadi dan Menteri Abadi gemetar dan memandang Yao dengan tidak percaya. Putri, Salah satu Raja Abadi segera berkata dengan tegas, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sedang mengasingkan diri dan tidak memiliki bukti. Putri, Anda tidak bisa berbohong. Saya tidak berbohong. Yao sangat cemas hingga suaranya yang lembut menjadi sangat gugup. Dia segera berkata, Ayah memberinya cincin ilahi tersembunyi untuk menyembunyikan aura kekuatan kematian. Delapan dari mereka gemetar lagi. Mereka memandang Yao dengan tidak percaya dan kemudian memandang Luan. Pada saat ini, Luan juga sedang melihat mereka. Dia tidak bisa membiarkan Yao menjelaskannya. Dia berdiri dan berkata, Dia benar. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi mengetahui hal ini. Faktanya, Mereka tidak hanya mengetahuinya, Tapi saya khawatir bahkan klan Hachiko pun mengetahuinya. Apa? Seng jelas tercengang. Dia memandang Luan dengan tidak percaya. Luan benar. Sejak mereka mengetahui kebenaran dunia, Luan dan Liu Yi telah membuat banyak kesimpulan. Keduanya percaya bahwa klan Hachiko mengetahui tentang kekuatan kematian di tubuh Luan. Mungkin mereka yang berstatus lebih rendah tidak akan mengetahuinya, Tetapi mereka yang berstatus lebih tinggi pasti mengetahuinya. Dia telah menggunakan mata merahnya di depan semua orang berkali-kali. Tidak mungkin klan Hachiko tidak mengetahui hal ini. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikannya. Lebih penting lagi, Keduanya percaya bahwa Dewa Surga yang berkuasa pasti mengetahui hal ini. Fuyu berkata bahwa kekuatan Dewa Surga jauh melampaui imajinasi. Jika tidak ada yang bisa luput dari pandangan Dewa Surga, Ditambah dengan fakta bahwa Dewa Surga sepertinya peduli padanya, Kekuatan yang dimilikinya pasti sudah ditemukan oleh Dewa Surga sejak lama. Saya hanya memiliki kekuatan kematian, Tetapi saya berada di sisi galaksi ini. Jika tidak, Mengapa saya harus menangkap Ki dan membiarkan dia mengekspos saya di depan semua orang? Luan berkata dengan tenang, Fuyu adalah istriku. Dia sekarang bertarung melawan Deadkin di garis depan. Dia sangat paham dengan kekuatanku. Jika aku berada di pihak Deadkin, Dia akan menjadi orang pertama yang menyerangku. Ada satu hal lagi. Luan berkata, Jika aku benar-benar anggota Deadkin, Mengapa dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku? Terlebih lagi daripada mendapatkan informasi tentang Sengoku. Empat alasan berturut-turut membuat delapan orang tidak bisa berkata-kata. Itu benar. Jika Luan benar-benar anggota Deadkin, Mengapa klan Hachiko tidak menemukannya? Mengapa mereka membiarkannya terungkap? Mengapa Deadkin bersikeras membunuh Luan? Menggunakan begitu banyak hal untuk secara paksa menstabilkan identitas Luan sebagai mata-mata. Kemungkinannya sangat rendah. Terlebih lagi, Masih ada keberadaan kami dan Fuyu. Bahkan jika kami tidak mengetahuinya, Kecuali Fuyu juga mengkhianati klan Hachiko, Hal itu memang mustahil terjadi. Setelah memikirkannya berulang kali, Ekspresi kedelapan orang itu meredah secara signifikan. Yao memandang Luan dengan cemas, Sementara Luan tersenyum pada istrinya, Menandakan bahwa tidak perlu khawatir. Jika para senior masih khawatir, Anda dapat bertanya kepada Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi Kapan mereka keluar dari pengasingan? Para senior mungkin tidak mempercayai saya, Tetapi Anda setidaknya harus mempercayai kata-kata Guru Ilahi, Bukan, kata Luan. Delapan dari mereka saling memandang ketika mendengar itu. Dilihat dari penampilan barusan, Terlihat jelas bahwa Sang Putri sudah mengetahui masalah ini. Lagipula, terlalu sulit untuk bersembunyi Dari orang yang tidur di sebelahmu. Mereka masih percaya pada Sang Putri. Bahkan jika Sang Putri memohon pada Luan, Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Baiklah, Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Seng menarik nafas dalam-dalam Dan meminta semua orang duduk. Dia menatap Ki lagi dan bertanya, Mengapa Dekin ingin membunuh Luan? Aku tidak tahu. Ki berkata singkat dan langsung sambil mengangkat bahu. Ketika mereka berdelapan mendengar itu, Mereka langsung mengerutkan kening. Seng bertanya lagi, Kamu benar-benar tidak tahu. Karena kita sudah sampai sejauh ini, Kenapa aku harus berbohong? Apakah Anda ingin menyiksa saya? Atau Anda ingin mendengar saya mengarang alasan sembarangan? Ki melihat mereka delapan dan berkata, Jika saya tidak tahu, Saya tidak tahu. Saya tidak perlu tahu. Aku ingin membunuhnya. Begitu pula Dekin. Mengapa mereka tidak mau bekerja sama? Saya bertanya kepada mereka, Tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Mengapa saya harus meminta jawaban? Ketika keempat guru ilahi mendengar itu, Ekspresi mereka menjadi lebih serius. Jika hanya itu yang mereka punya, Itu berarti Dekin tidak mempercayai Ki Dan tidak mengungkapkan banyak informasi. Namun, Ki tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap Luan. Dia mencibir dan berkata, Meskipun aku tidak tahu alasannya, Sejauh yang aku tahu, Semua Dekin menginginkan nyawamu. Mereka sangat bertekad untuk membunuhmu. Terutama sejak Anda menerobos menjadi guru surgawi tingkat sembilan, Mereka menjadi semakin cemas. Saat Luan mendengar itu, Mata gelapnya akhirnya berubah. Mereka menjadi lebih dalam, Seperti jurang yang menelan segalanya. Kamu harus berhati-hati. Senyuman Ki menjadi lebih dingin. Katanya, Jika suatu saat kamu meninggal, Banyak sekali perempuan yang menjadi janda. Siapa tahu orang lain mendapat manfaatnya. Sampai jumpa. Terima kasih.